Di ruang bawah tanah, Luan berdiri di samping dan melihat ke arah Li Tang yang menangis, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa saat dia berdiri di sana. Dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan, tapi dia merasa lebih baik membiarkan Li Tang menangis dengan benar. Ketika dia menangis dan melampiaskan perasaannya, mungkin dia akan merasa lebih baik. Setelah emosinya berangsur-angsur stabil, dia akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Li Tang tidak peduli apa yang ingin dia lakukan. Selama dia tidak membunuhnya, bahkan jika Li Tang memukulinya sampai setengah mati, dia tidak akan mengatakan sepatah katapun. Li Tang benar-benar menangis lama sekali, dan meringkup di tanah dengan punggung menghadap Luan. Luan tidak bisa melihat wajahnya, dan tidak tahu kapan harus berbicara, jadi dia hanya bisa menunggu. Akhirnya, setelah setengah jam penuh, tangisan Li Tang berangsur-angsur melemah, dan setelah beberapa saat, tangisan itu hilang sama sekali. Melihat Li Tang yang benar-benar diam, Luan yakin dari auranya bahwa dia tidak pingsan. Luan menunggu beberapa saat, dan melihat Li Tang masih tidak bersuara, dia mengumpulkan keberaniannya dan berjalan ke sisi Li Tang. Dia berjongkok, menatap punggung Li Tang, dan berkata dengan suara berat, Sekte Guru Li. Menurut hubungan mereka di masa lalu, Luan seharusnya memanggilnya, nona tang, tetapi Luan tidak berani mengatakannya sekarang, karena dia tidak ingin dengan sengaja menutup jarak sebelum Li Tang memaafkannya. Tubuh Li Tang jelas bergetar, lalu dia perlahan merangkak dari tanah. Rambut panjangnya berserakan, dan sebagian besarnya tersangkut oleh air matanya. Luan melihat ini, dan tidak tahu harus berkata apa. Bang! Li Tang, yang duduk, menoleh untuk melihat Luan, dan meninju dadanya. Suara teredam terdengar, dan tubuh Luan gemetar. Meski pukulan ini tidak berat, namun juga tidak ringan, membuat napasnya tersendat, dan dadanya sakit. Namun, ekspresi Luan tidak berubah, dan dia hanya menatap Li Tang dengan serius tanpa mengucapkan sepatah katapun. Saat ini, Luan akhirnya melihat wajah Li Tang. Air mata di wajahnya belum kering, dan sepasang matanya yang indah masih merah. Siapapun yang melihat ini akan merasa sangat tertekan, dan Luan lebih menyalahkan dirinya sendiri. Aku, tidak tahu harus berkata apa. Luan memandang Li Tang dan berkata dengan suara rendah, Kamu dan Sekte Bunga Bulan menderita karena aku. Begitu banyak nyawa, aku tahu aku tidak bisa menebusnya, jadi aku hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menebusnya. Untuk itu, Li Tang memandang Luan. Matanya yang awalnya pahit sekali lagi tertutup kabut, dan tubuhnya bergetar sekali lagi. Li Tang akhirnya berbicara. Kenapa? Suara Li Tang tercekat oleh isak tangis. Dia memandang Luan dengan keluhan dan kebencian. Kenapa menjadi seperti ini? Air mata mengalir lagi. Sebenarnya tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah Li Tang dibawa pergi oleh Huo Luo. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Li Tang ketika dia dipukuli oleh Huo Luo. Segala sesuatu yang terjadi kini kembali kepikiran Li Tang. Tria itu memperhatikannya mengganti pakaiannya, menyebabkan tubuhnya gemetar. Tidak ada yang tahu bahwa sebelum dia dikendalikan, ketika dia dipukuli dan dipermalukan, satu-satunya orang yang dia pikirkan tidak lain adalah Luan di depannya. Benar? Li Tang sangat menginginkan seseorang untuk menyelamatkannya, dan satu-satunya orang yang dia pikirkan adalah Luan. Tapi yang membuatnya kecewa adalah Luan tidak datang, dan Sekte Bulan Bunga mengalami pemusnahan Sekte. Keruntuhan yang terus-menerus telah menghancurkan hati dan jiwanya hingga menjadi ketiadaan. Saat ini, air matanya sepertinya hanya tersisa. Selain itu, dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan. Li Tang menunduk dan menangis di depan Luan. Luan ragu-ragu. Dia tahu bahwa mungkin dia harus memberi Li Tang seseorang yang dapat diandalkan, tetapi pria dan wanita tidak boleh saling bersentuhan. Dia tidak berani. Namun, ketika Li Tang menangis hingga tidak punya hati lagi, pandangannya menjadi hitam lagi. Tubuhnya bergoyang dan jatuh ke depan. Bang! Tubuh Li Tang langsung menabrak pelukan Luan. Luan buru-buru mengulurkan tangan dan memeluknya. Menurut etika sekuler, dia harus mendorongnya menjauh, tapi dia benar-benar tidak tega melakukannya. Beberapa saat kemudian, Li Tang akhirnya terbangun. Dalam sehari, ini adalah ketiga kalinya Li Tang terbangun dari komanya. Ketika Li Tang terbangun, dia mendapati dirinya setengah bersandar di pelukan Luan. Setelah terus-menerus menangis, dia benar-benar menangis hingga seluruh air matanya mengering. Ingin menangis tetapi tidak mampu adalah hal yang paling menyakitkan. Sebagai ketua klan, memiliki bahu yang dapat diandalkan setelah klan hampir musnah sudah merupakan hal yang sangat langka. Jika bukan karena Luan, dia bahkan tidak akan memiliki seseorang untuk menangis dan diandalkan. Setelah terus-menerus menangis hingga pingsan, emosi Li Tang akhirnya stabil. Meskipun hatinya sangat sakit, bagaimanapun juga dia adalah elit tingkat surga. Dia bukanlah seseorang yang selalu menangis, juga bukan orang yang tidak masuk akal. Meskipun aku membencimu, aku tidak menyalahkanmu. Li Tang meninggalkan pelukan Luan. Mata indahnya yang merah karena menangis menatap Luan. Suaranya menjadi sangat tenang, dan ketenangan ini bahkan lebih menyesakkan dan menyakitkan daripada tangisannya tadi. Petik 2. Petik 2. Luan memandang Li Tang. Dia ingin berbicara, tapi tidak tahu harus berkata apa. Apa yang terjadi setelah itu? Li Tang bertanya. Luan segera menceritakan apa yang terjadi setelah itu, hingga dia kembali dari planet lain. Li Tang tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi setelah itu, dan bertanya, kamu mengatakan bahwa klan Fu dan klan Roh mengadakan pertarungan kelompok. Apa hasilnya? Luan sedikit ragu-ragu, tapi tetap menjawab, banyak dari mereka meninggal. Bagaimana dengan pria yang menyerangmu? Li Tang bertanya lagi, apakah dia sudah mati? Aku tidak tahu. Luan menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan jujur, saya tidak tahu hasil pastinya. Petik 2. Petik 2. Li Tang terdiam. Luan memandangnya. Setelah berbicara, dia akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, kamu. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Mendengar pertanyaan Luan, Li Tang berkata dengan tegas, saya tidak bisa menyerah pada sekte bulan bunga. Bahkan jika hanya saya yang tersisa, ini adalah tanggung jawab saya sebagai ketua klan. Terlebih lagi, dua wakil master klan ada di sini, dan ada beberapa tetua dan murid yang masih hidup. Masih ada peluang. Baiklah. Luan mengangguk, dan berkata, jika sekte bunga bulan membutuhkan sesuatu, baik itu pil, senjata, atau bahan, tanyakan saja padaku. Selama aku memilikinya, aku pasti akan mengirimkannya. Jika aku tidak memilikinya, saya akan memerintahkan orang untuk mempersiapkannya sesegera mungkin. Adapun aliansi dan perang, sekte bunga bulan akan tetap berpartisipasi. Li Tang berkata, kerja sama telah dilakukan, jadi saya tidak bisa mundur karena ini. Jika tidak, jika semua orang melakukan ini, aliansi akan segera runtuh. Ketika Luan mendengar itu, dia merasakan tenggorokannya tercekat. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Dia memang sudah memikirkan hal ini. Jika sekte bunga bulan meninggalkan aliansi, itu akan menjadi pukulan besar bagi aliansi yang baru dibentuk. Tetapi jika Li Tang benar-benar berbicara, tidak ada yang akan menghentikannya dan memaksa sekte bulan bunga, yang sudah berada dalam kondisi menyedihkan, untuk tetap tinggal. Kecerdasan dan alam Li Tang termasuk yang teratas di antara semua orang yang pernah dilihat Luan, tidak peduli apakah itu pria atau wanita. Tetapi sekte bunga bulan perlu memulihkan diri. Tak satupun dari para tetua atau murid bisa mati. Mulai sekarang, hanya kita bertiga, master klan yang dapat berpartisipasi dalam perang, atau hanya aku yang dapat berpartisipasi dalam perang. Tidak peduli apa, aku harus meninggalkan akar untuk sekte bulan bunga. Kata Li Tang. Oke, kata Luan. Bahkan jika Li Tang tidak mengatakan apa-apa, dia tidak bisa membiarkan beberapa tetua dan murid sekte bulan bunga mengatakan apapun. Apalagi dampak perangnya sangat kecil. Juga, Li Tang memandang Luan dengan mata merahnya dan berkata dengan serius, aku hanya punya satu permintaan untukmu. Hati Luan menegang. Dia benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk Li Tang untuk meringankan rasa menyalahkan diri sendiri di dalam hatinya. Dia segera berkata, Katakan padaku. Orang rasroh yang menyerang sekte bulan bunga harus mati. Li Tang mengertakan gigi dan memaksakan suaranya keluar. Mata Luan menjadi dingin saat mendengar itu. Dia berkata, Jangan khawatir, meskipun kamu tidak mengatakannya, aku akan membalas dendam padanya. Setelah mendapatkan janji Luan, Li Tang menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa memulihkan energinya. Dia perlahan berdiri. Luan juga berdiri dan memandang Li Tang dengan cemas. Dia mengkhawatirkan tubuhnya dan tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Saya akan pergi menemui Li Ran dan Li Pan Sing. Setelah menerima berita itu, mereka pasti akan kesakitan. Li Tang berkata, Saya khawatir mereka akan kehilangan kendali di markas besar. Luan memandang Li Tang dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, kata-kata yang keluar hanya berupa, Saya minta maaf. Aku tahu kamu menyalahkan dirimu sendiri. Aku juga tahu bahwa ini bukan salahmu. Namun, aku benar-benar tidak bisa tetap rasional saat ini. Li Tang memandang Luan dan berkata, Tetapi pada akhirnya aku akan menerimanya. Aku tidak ingin hubungan kita menjadi renggang karena hal ini. Apalagi setelah hal yang paling tidak bisa diterima terjadi. Saya telah membayar harga yang paling menyakitkan. Saya harap, saya dapat belajar lebih banyak tentang kekuatan luar angkasa. Jangan khawatir. Luan berkata, Saya akan mengajari Anda semua kemampuan spasial yang saya tahu. Melihat janji lugas Luan, Li Tang tidak merasa senang sama sekali. Luan mengubah koordinat spasial sekitarnya. Saat dia hendak pergi, Li Tang tiba-tiba berkata, Segala sesuatu di dunia ini sangat realistis. Sekte bunga bulan secara bertahap akan menurun dan kita akan memiliki semakin sedikit teman. Jika, saya membutuhkan bantuan di masa depan, saya harap Anda tidak menolak. Luan merasa tidak nyaman saat mendengarnya. Dia segera berkata, Jangan khawatir, kamu bisa datang dan menemukanku kapan saja. Selain itu, aku harap kamu bisa datang dan menemukanku, tidak peduli jika kamu menemui kesulitan. Mendengar kata-kata Luan, Li Tang menganggup ringan dan keduanya menghilang ke ruang bawah tanah. 3192 8 Benua Kuno, Markas Besar Aliansi Tripartit Luan dan Li Tang kembali. Li Tang tidak pergi ke pavilion pusat tetapi pergi menemui dua wakil pemimpin sekte. Luan pergi ke lantai atas pavilion pusat. Saat ini, Yao, kecantikan Yang, dan Liu Yi masih di sana. Melihat Luan, banyak orang berdiri. Luan berjalan ke lingkaran dalam dan duduk di samping ketiga wanita itu. Dia bertanya kepada mereka, bagaimana kabarnya? Sekarang, kami sedang mendiskusikan apakah kami harus bersembunyi lagi, kata Liu Yi. Sekte bunga bulan sudah dalam masalah. Kita tidak bisa membiarkan kekuatan lain berada dalam masalah. Meskipun suara Liu Yi tidak nyaring, semua orang bisa mendengarnya. Semua orang memandang Luan. Bahkan delapan Raja Naga berkata, pihak lain begitu kuat dan berani melakukan tindakan seperti itu. Saya khawatir keinginan mereka untuk membunuh Anda telah mencapai tingkat yang gila. Kali ini, satu orang bisa menimbulkan ancaman sebesar itu. Lain kali, aku khawatir bahkan klan teratas kita tidak akan mampu mengatasinya. Tujuh Raja Naga mengangguk setuju. Raja Naga Kuning berkata, aku ingin tahu apa yang dipikirkan oleh aliansi Master Lu. Luan ragu-ragu sejenak dan berkata, sebenarnya, menurutku itu tidak perlu. Ketika dia mengatakan ini, Tuan Abadi, Permaisuri Abadi, dan delapan Raja Naga semuanya terkejut. Mereka memandang Luan dengan heran. Mereka semua mengira Luan akan setuju. Mereka tidak pernah mengira dia akan menentangnya. Bukan hanya mereka, bahkan ketiga wanita itu memandang Luan dengan heran. Saya pikir klan roh tidak mengharapkan hal sebesar itu terjadi kali ini. Luan menatap mata semua orang yang ragu dan berkata, orang yang bisa mengalahkan Raja Ki harus memiliki posisi tinggi di klan roh. Sekarang kami telah menemukan metode pihak lain, akan sulit bagi mereka untuk menggunakannya lagi. Apalagi saya yakin klan Hachiko juga akan bereaksi. Sama seperti ketika saya ditangkap, klan Fu menghancurkan markas klan roh. Kali ini, klan roh menderita kerugian besar. Mereka mungkin tidak berani bertindak atas bintang abadi lagi. Setelah mendengar analisis Luan, selain ketiga wanita itu, semua orang yang hadir secara bertahap mengerutkan kening. Penilaian Luan didasarkan pada fakta bahwa Astral akan mundur karena ketakutan dan menaruh harapan mereka pada klan Hachiko. Tapi tanpa bukti nyata, tidak ada yang bisa menjamin apapun. Luan secara alami melihat keraguan di mata semua orang dan berkata, ini juga merupakan hal yang baik untuk membiarkan setiap kekuatan menggali tempat persembunyian terlebih dahulu. Mengenai apakah akan benar-benar bergerak? Jika kamu tidak terburu-buru, aku akan memberikannya. Anda mendapat saran paling lambat dalam tiga hari. Tiga hari kemudian, mendengar Luan mengatakan waktu dengan sangat jelas, orang-orang yang hadir tidaklah bodoh. Mereka jelas tahu ada sesuatu yang tidak dikatakan Luan. Namun, Luan jelas menolak mengatakan apapun, jadi tentu saja mereka tidak bisa bertanya. Semua orang saling memandang. Akhirnya, guru abadi berkata, baiklah, mari lakukan apa yang dikatakan Luan dan lakukan persiapan terlebih dahulu. Kita akan memutuskan apakah akan pindah dalam tiga hari. Saya yakin pihak lain tidak akan berani melakukan apapun dalam tiga hari. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, wilayah klan Fu. Fuyu telah kembali, bersama dengan orang yang tersisa dari pertempuran dan dua mayat. Ketika kedua mayat itu ditempatkan di aula utama di depan Fu yang, wakil pemimpin klan, dan tetua lainnya, hati semua orang terasa berat. Bahkan bagi klan Hachiko, tidak mudah untuk mengembangkan prajurit alam surga. Kematian salah satu dari mereka merupakan pukulan besar bagi klan Fu, dan tidak mungkin untuk menggantikan mereka dalam waktu singkat. Dalam perang, jumlah prajurit yang sedikit adalah jumlah yang kecil, dan tidak ada cara untuk menebusnya. Namun, ini bukan pertama kalinya mereka melihat kematian, dan hal yang sama juga terjadi dalam perang ini. Mayat-mayat itu segera dibawa pergi untuk dibersihkan. Kematian kedua pejuang ini bukannya tanpa manfaat. Setidaknya, astral telah kehilangan lebih banyak orang. Sejak awal perang ini, ini adalah pertama kalinya jumlah prajurit alam surga dari kedua belah pihak adalah yang tertinggi. Totalnya ada 52 orang. Sekalipun perang akan terjadi sepenuhnya di masa depan, skala pertempuran ini akan tetap besar. Menggunakan kematian dua prajurit sebagai ganti kematian setidaknya 11 orang dari pihak lain, ini sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Bahkan jika mereka telah memasang jebakan sebelumnya, mereka mungkin tidak mendapatkan banyak keuntungan. Untuk pertempuran hari ini, kita perlu menulis dokumen rincin. Salah satu tetua angkat bicara dan menyarankan, catat teknik yang digunakan oleh masing-masing astral, serta kekuatan yang mereka kuasai. Ini akan menjadi panduan bagus untuk pertempuran mendatang. Semua tetua mengangguk, hanya dengan terus belajar dari pertempuran barulah mereka dapat meraih kemenangan demi keuntungan mereka. Para astral pasti akan melakukan hal yang sama. Jika mereka tidak belajar dengan baik, para astral malah akan lebih unggul. Fuyu juga berdiri di tengah aula besar. Setelah bawahannya melapor, mereka mundur, hanya menyisakan Fuyu yang berdiri sendirian di pusat perhatian semua orang. Fuyu adalah nyonya muda, dan posisinya hanya berada di urutan kedua setelah Fuyang. Bahkan wakil pemimpin klan hanya bisa duduk sejajar dengan Fuyu. Fuyu membuka mulutnya dan menjelaskan situasi penyanderaan Luan. Ketika semua orang mendengar bahwa Sekte Bunga Bulan telah menyebabkan bencana ini, hati mereka kurang lebih terasa berat. Sangat disayangkan bagi Sekte Bunga Bulan. Luan baik-baik saja, tapi Sekte Bunga Bulan hampir hancur. Setelah menjelaskan alasannya, Fuyu tidak ragu-ragu dan langsung berkata, saya ingin melihat Dewa Surga. Setelah hal ini dikatakan, semua orang di aula besar sangat terkejut. Mereka memandang Fuyu dengan kaget. Mungkin hanya Fuyu yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Seolah-olah dia ingin melihat Dewa Surga, seolah-olah dia adalah orang biasa. Bahkan pemimpin klan Fuklan, Fuyang, juga sama. Dia terkejut dan langsung berkata, Dewa Surga tidak berinisiatif memanggilmu. Selanjutnya, dot apa yang ingin kamu lakukan. Saya pernah ke Gunung Dewa Langit. Saya berhak meminta pertemuan. Suara Fuyu sangat dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Namun, dia tidak menjawab pertanyaan tersebut. Fuyang mengerutkan kening dan bertanya, untuk Luan. Mendengar pertanyaan ayahnya, Fuyu tidak menyangkalnya dan berkata, Ya. Banyak orang menarik napas dalam-dalam. Namun, mereka juga tahu bahwa Luan dalam bahaya kali ini. Jika dia tidak cukup beruntung untuk bertemu dengan Tuan Muda, dia pasti sudah mati. Luan adalah suami Tuan Muda. Semua orang sudah menerima kenyataan ini. Masuk akal bagi Tuan Muda untuk bertemu dengan Dewa Surga demi Luan. Fuyang memandang putrinya di aulah besar. Dari suasana hatinya, dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya. Sejak dia masih kecil, putrinya tidak pernah mendengarkannya. Hal yang sama terjadi bahkan setelah dia menjadi Tuan Muda. Karena dia tidak bisa menghentikannya, maka tidak perlu melakukannya. Dari sudut pandang lain, sudah merupakan kemajuan besar bagi putrinya untuk memberitahunya sebelum dia pergi ke Gunung Dewa Langit. Itu sudah cukup membuatnya bahagia. Fuyang menganggup dan berkata, Oke, kamu bisa pergi. Ya. Kemudian, sosok Fuyu menghilang dari pandangan semua orang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di tengah delapan benua kuno, Gunung Dewa Langit. Sesosok tiba-tiba muncul di peron di ujung Gunung Dewa Langit. Itu adalah pintu masuk Istana Dewa Langit yang sebenarnya. Setelah Fuyu muncul, sesosok tubuh dengan cepat keluar dari pintu dan berdiri di depan Fuyu. Orang ini secara alami mengenali Fuyu. Atau lebih tepatnya, dengan penampilan Fuyu, bahkan jika dia tidak mengenalnya, dia akan langsung memikirkannya. Fuyu adalah satu-satunya orang yang berani menghadapi Dewa Surga. Karena itu, para murid Gunung Dewa Langit kurang lebih takut padanya dan sangat sopan padanya. Tuan Mudafu, orang itu menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan, bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini? Saya ingin bertemu dengan Dewa Surga. Fuyu berkata, tolong beritahu dia. Mendengar hal tersebut, orang tersebut tidak berani menunda. Dia segera menganggup dan berkata, baiklah, Tuan Mudafu, harap tunggu di sini sebentar. Saya akan pergi sekarang. Dengan itu, orang tersebut berbalik dan hendak pergi. Namun, saat dia hendak berbalik, dia tiba-tiba berhenti. Namun, dia dengan cepat berbalik dan menatap Fuyu. Dia dengan sopan berkata lagi, Tuan Mudafu, Tuan mengundang Anda. Ketika Fuyu mendengar ini, dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit ilusi di atas dan dengan cepat bergerak maju. Kecepatan Fuyu sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia muncul di luar halaman tempat Dewa Surga berada. Pintunya tidak tertutup, Fuyu langsung masuk tanpa rasa takut. Setelah memasuki halaman, Dewa Langit masih duduk di atas batu besar. Di seluruh halaman, tidak ada orang lain selain mereka berdua. Fuyu menatap Dewa Surga yang duduk di atas batu besar. Dewa Surga juga membuka matanya dan memandang Fuyu. Tatapan mereka bertemu. Namun, Fuyu tampaknya tidak takut dengan aura Dewa Langit. Ketenangan yang dia tunjukkan jauh lebih kuat daripada Master Abadi dan Permaisuri Abadi. Itu bukan karena aura Dewa Langit berbeda. Dewa Surga tidak akan dengan sengaja mengubah auranya untuk menekan orang lain. Setidaknya, dia belum melakukannya. Ini karena tidak perlu ada orang yang melakukannya. Para ahli yang benar-benar terkemuka bahkan tidak mau repot-repot memamerkan kekuatan mereka kepada yang lemah. Hal ini karena sangat membosankan. Namun, meski begitu, ketenangan Fuyu diperhatikan oleh Dewa Langit. Dewa Surga tersenyum tipis dan berkata, matamu menjadi lebih kuat. 3.193 Di puncak Gunung Dewa Langit, suasananya secara alami sangat berat. Dewa Surga adalah orang terkuat di galaksi. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Fuyu hanya bisa dianggap sebagai generasi baru yang jenius. Alasan kenapa dia disebut jenius adalah karena dia belum benar-benar dewasa. Setidaknya, dia belum memasuki alam Raja Surgawi. Dari segi kekuatan, dia tidak layak menjadi terkenal di seluruh galaksi. Alasan mengapa Fuyu bisa terkenal di garis depan adalah karena identitasnya sebagai Tuan Muda Klan Fu dan Komandan Garis Depan Klan Fu. Alasan mengapa dia bisa menjadi Tuan Muda Klan Fu adalah karena matanya. Alasan mengapa Dewa Surga menghargainya dan bahkan membiarkan Fuyu bersikap sedikit kurang ajar di depannya juga karena matanya. Mata berbintangnya yang unik. Mendengar Dewa Surga memujinya, Fuyu memandang Dewa Surga. Namun, matanya yang berbintang tidak berubah. Mereka sangat dingin dan bahkan memiliki sedikit rasa permusuhan. Faktanya, kami tidak pernah melakukan sesuatu yang berlebihan pada Yu dari awal hingga akhir. Mengunci Fuyu di tahap kebangkitan adalah hukuman yang normal dan masuk akal. Jika ada sesuatu yang menyinggung Fuyu, itu hanya terjadi ketika dia merekrut Fuyu ke Gunung Dewa Langit untuk mencegahnya menyelamatkan Luan. Dengan kata lain, Dewa Surga hanya menyinggung Fuyu karena Luan. Namun, dia tidak pernah secara langsung melakukan apapun pada Fuyu atau Klan Fu. Namun, entah kenapa, ketika Fuyu melihat Dewa Surga untuk pertama kalinya, dia secara naluriah merasakan sedikit permusuhan terhadapnya. Saat itu, Fuyu tidak tahu kenapa. Dia kembali dan memikirkannya dengan serius. Dia juga bertanya kepada ayahnya tentang hal itu. Ayahnya juga meragukan permusuhan putrinya terhadap dirinya. Dikatakannya, siapapun yang melihat Dewa Langit akan merasakan rasa hormat dan takut. Mungkin karena kepribadian Fuyu, rasa hormat ini berubah menjadi permusuhan. Pada saat itu, setelah Fuyu memikirkannya, ini memang satu-satunya cara untuk meyakinkan dirinya sendiri. Dia tidak takut pada apapun sejak dia masih muda, karena dia bahkan tidak takut mati sejak dia masih muda. Dia tidak dapat menemukan makna apapun dalam keberadaannya, jadi dia selalu duduk di menara tinggi di tepi laut, memandangi laut dan bintang. Baru setelah dia bertemu Luan dia mulai merasa lemah, dan matanya mulai terbentuk. Namun, baru beberapa tahun berlalu sejak Fuyu pertama kali bertemu kami. Sekarang dia berdiri di depan kami, permusuhannya tidak berkurang, tapi malah meningkat. Permusuhan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diungkapkan di permukaan. Sebaliknya, hal itu tampaknya datang dari tingkat permusuhan Naluriah yang lebih tinggi. Hingga saat ini, Fuyu masih belum mengetahui alasannya. Namun, mata dingin Fuyu yang berbintang jelas tidak menghargai pujian kami. Tidak ada rasa hormat dalam nada atau kata-katanya. Persis sama dengan cara dia biasanya memperlakukan orang luar. Dia bertanya dengan dingin, tahukah kamu bahwa Luan telah dibawa pergi? Itu nada interogatif. Kami sedikit terkejut. Dalam 13 ribu tahun terakhir, hanya wanita ini yang berani berbicara kepadanya seperti ini. Sungguh istimewa rasanya mendapatkan pengalaman seperti ini di antara banyak orang yang memperlakukannya dengan hormat. Jika ada orang lain yang berani berbicara seperti ini, dia pasti akan membunuh mereka. Tapi Fuyu, dia tidak bisa melakukan itu. Saya tidak tahu, kata kami dengan tenang dan alami. Saya baru mengetahuinya setelah kejadian itu. Fuyu menatap kami, matanya yang berbintang dipenuhi keraguan. Namun, dia tidak akan berlebihan. Dia tahu bahwa kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan kami, jadi dia tidak bisa mempelajarinya terlalu dalam. Sebaliknya, dia langsung menyatakan tujuan kunjungannya. Dia berkata dengan dingin, planet abadi tidak aman. Saya ingin membawa Luan pergi dari planet abadi. Tinggalkan planet abadi. Meskipun kami sudah meramalkan bahwa Fuyu akan datang dan Fuyu akan mengajukan permintaan ini, ketika Fuyu benar-benar mengatakannya, mata kami menjadi dingin, dan dia bahkan sedikit mengernyit. Fuyu melihat semuanya dengan matanya sendiri. Dia terkejut. Ini mungkin pertama kalinya kami menunjukkan emosi yang begitu jelas di depan orang lain. Ya, itulah kebenarannya. Semakin dia bertingkah seperti ini, semakin menunjukkan betapa kami peduli pada Luan. Luan, yang baru saja memasuki alam surgawi, sebenarnya sangat penting bagi kami. Itu sangat aneh. Kami tidak menjawab, Fuyu hanya bisa menunggu. Namun, setelah menunggu lima napas penuh, kami masih tidak berbicara. Hal ini membuat Fuyu sedikit mengernyit. Dia kehilangan kesabaran dan berbicara lagi. Mengapa kamu tidak membiarkan dia meninggalkan planet abadi? Apa arti dia bagimu? Fuyu bertanya dengan dingin. Atau, apakah kamu takut pada sesuatu? Kami mengangkat matanya dan menatap Fuyu dengan sepasang mata yang besar dan alami. Mata Fuyu yang berbintang bertemu dengan mata kami. Dia tidak menghindarinya sama sekali. Takut. Kami menarik napas ringan, matanya dingin dan bahkan menyendiri. Dia memandang Fuyu dan bertanya, Menurutmu apa yang aku takuti? Karena kamu tidak takut pada apapun, mengapa kamu begitu peduli pada Luan? Fuyu berkata tanpa ragu-ragu. Dia hanya satu orang. Dia tidak memiliki latar belakang. Dia seharusnya tidak layak disebut di matamu. Kami tersenyum. Namun, ada sedikit rasa dingin di senyumannya. Saya rasa saya belum mengatakan bahwa dia tidak diizinkan meninggalkan planet abadi. Kami berkata sambil tersenyum. Fuyu mendengar ini. Setelah mendapat jawaban yang ingin didengarnya, dia berkata, Kalau begitu, aku permisi dulu. Fuyu berbalik untuk pergi. Namun, saat dia hendak berbalik, Dewa Surgawi membuka mulutnya lagi. Kamu harus berhati-hati terhadap Luan. Tubuh Fuyu bergetar. Dia segera berhenti dan berbalik untuk melihat kami. Fuyu mengerutkan kening dan bertanya, Apa maksudmu? Tidak ada. Aku hanya memberimu sedikit nasihat. Kami memandang Fuyu. Ekspresi dan suaranya kembali normal. Dia berkata dengan tenang, Rahasia Luan tidak sesederhana yang kamu kira. Mata Fuyu dingin. Karena kami tidak ingin mengatakannya, dia tidak bisa memaksanya. Lebih penting lagi, dia tidak berpikir bahwa kami adalah seseorang yang akan berbohong. Dia tidak akan mengada-ada untuk menipunya. Dengan kata lain, Luan memiliki terlalu banyak rahasia yang tidak dia ketahui. Hati-hati dengan Luan. Mungkinkah Luan punya kemungkinan mengkhianatinya. Jika orang lain mengatakan ini, Fuyu pasti tidak akan mempercayainya. Namun, sejak kami mengatakannya, Fuyu tidak bisa tidak memikirkannya. Namun, Fuyu juga percaya bahwa Luan tidak akan mengkhianatinya. Meski dia benar-benar mengkhianati galaksi, Luan bukanlah orang seperti itu. Kecuali ada alasan yang sangat khusus. Karena kami tidak mengatakan apa-apa, Fuyu tidak akan tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik lagi dan meninggalkan halaman. Melihat sosok Fuyu yang menghilang, kami menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Terlalu banyak karma dari apa yang terjadi saat itu telah ditransfer ke Luan. Mustahil baginya untuk tidak peduli pada Luan. Sebaliknya, dia sangat memedulikannya. Bahkan dia tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi setelah Luan meninggalkan planet abadi. Dia menatap Hanyu. Namun, yang muncul di matanya bukanlah Hanyu, melainkan takdir. Nasib Luan. Dia ingin mengetahui nasib Luan lebih dari sekali. Namun, sejak pertama kali dia melakukannya bertahun-tahun yang lalu, nasib Luan menjadi semakin gelap. Sekarang, warnanya hampir hitam pekat. Begitu Luan meninggalkan planet abadi, dia mungkin tidak akan melihat jejak cahaya terakhir. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah Luan melepaskan diri dari belenggu planet abadi. Api suci. Kekuatan kematian. Mata kami menjadi semakin tegas. Sebagai ahli terkuat, dia akan menggunakan tindakannya untuk membuktikan kekuatannya. Perang dua galaksi selama jutaan tahun pasti akan berakhir di tangannya kali ini. 3194. Keesokan harinya, di markas besar persatuan es dan api. Setelah kembali dari markas besar aliansi tripartit kemarin, Luan tentu saja memberitahu ketujuh wanita itu mengapa pertemuan itu dijadwalkan tiga hari kemudian. Ketika ketujuh wanita itu mendengar bahwa Fuyu akan meminta izin kepada Tuhan untuk membiarkan Luan meninggalkan planet abadi, mereka berdua senang sekaligus khawatir. Mereka senang karena Luan akan lebih aman jika dia meninggalkan planet abadi, dan aliansi tripartit juga akan lebih aman. Setidaknya, penyanderaan untuk memaksa Luan muncul akan jauh lebih sedikit. Klan Roh bahkan mungkin menyerah pada operasi semacam itu. Bagaimanapun, Luan telah bergabung di garis depan Klan Hachiko, jadi fokus hubungan mereka dengannya berbeda. Mereka khawatir meninggalkan planet abadi akan berarti bencana yang lebih besar. Jika Luan benar-benar bergabung di medan perang dan menjalankan berbagai misi, itu berarti tidak akan terlalu banyak orang di sekitarnya yang bisa melindunginya. Bahkan jika dia tidak menjalankan misi, dia akan menghadapi ancaman dari penguasa alam Raja Surgawi musuh. Lagi pula, setelah meninggalkan planet abadi, tanpa perlindungan dewa, penguasa alam Raja Surgawi musuh mungkin akan menyerang. Meskipun ketujuh wanita itu hanya bertemu dengan guru abadi dan permaisuri abadi, dan mereka belum pernah melihat mereka menyerang, mereka dapat membayangkan bahwa Master Alam Raja Surgawi dapat dengan mudah membunuh makhluk surgawi. Namun, ketujuh wanita itu tidak berkata apa-apa karena ini adalah keputusan yang dibuat oleh Luan dan Fuyu sejak lama. Fuyu meminta Luan melakukan ini, jadi mereka tidak punya hak untuk menolak. Saat ini, Luan sedang berkultivasi di pavilion pribadinya, dan ketujuh wanita itu berada di lantai atas pavilion pusat. Pertama, mereka mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya, terutama rencana persatuan es dan api setelah Luan pergi, tapi yang lebih penting, mereka menunggu kedatangan Fuyu. Luan berkata bahwa Fuyu akan meninggalkan garis depan selama tiga hari, dan pada hari pertama, dia akan menangani urusan klan Fu. Liu Yi yakin Fuyu akan kembali pada hari kedua. Ternyata Liu Yi benar. Fluktuasi spasial muncul, yang langsung mengejutkan ketiga wanita yang telah menguasai persepsi spasial. Mereka dengan cepat melihat ke tengah ruangan. Kemudian, sesosok tubuh cantik muncul, dan ketujuh wanita itu langsung berdiri. Nyonya, ketujuh wanita itu berkata serempak. Ya, itu adalah Fuyu. Ketujuh wanita itu memandang Nyonya dan menemukan bahwa mata Nyonya yang berbintang menjadi lebih cerah dan indah. Fuyu tidak perlu bertanya, karena sesosok segera muncul di lantai paling atas. Anda di sini, Luan memandang Fuyu dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di mata dan ekspresinya. Oke, Fuyu memberi isyarat agar semua orang duduk. Dia juga duduk bersama Luan. Dia pasti akan memulai urusannya terlebih dahulu, jadi dia berkata, Dewa Surgawi telah setuju untuk membiarkanmu meninggalkan planet abadi. Begitu dia mengatakan ini, Luan sangat gembira. Inilah yang paling dia khawatirkan. Jika Dewa Surgawi tidak mengizinkannya pergi, dia tidak akan bisa pergi ke sisi istrinya untuk membantu. Namun, saat Luan hendak bersuka cita, Fuyu menuangkan seember air dingin padanya. Dia berkata, Namun, dengan kekuatanmu saat ini dan keinginan Rasroh untuk membunuhmu, aku tidak akan membiarkanmu pergi ke medan perang untuk menjalankan misi. Mendengar ini, Luan jelas terkejut dan bertanya, Lalu apa yang bisa saya lakukan? Banyak hal. Fuyu berkata, Misalnya, logistik, hubungi peradaban planet lain di Bima Sakti dan bujuk mereka untuk ikut berperang, atau sekadar bercocok tanam di planet tersebut. Mata Luan agak kecewa. Dia berpikir bahwa dia dapat membantu istrinya dan berpartisipasi dalam perang sebagai penggantinya, tetapi dia tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Luan secara alami tahu bahwa logistik sangat penting, tetapi jika dia tidak bisa melawan musuh, Luan khawatir kekuatannya akan stagnan dan dia tidak akan bisa meningkat. Namun, dia tahu bahwa istrinya pasti mengatakan ini setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Bahkan mungkin ada pertimbangan dan tekanan yang tidak dia sadari. Dia tidak ingin mempersulit istrinya, jadi dia hanya bisa menganggup dan berkata, Baiklah, saya akan mendengarkanmu. Fuyu memandang Luan dengan rasa menyalahkan diri sendiri di kedalaman matanya yang berbintang. Ya, dia telah terpengaruh oleh peringatan Dewa Surgawi. Faktanya, dalam rencana awalnya, dia siap membiarkan Luan melakukan beberapa tugas sederhana di garis depan. Dia berbeda dari ketujuh wanita itu. Meskipun dia peduli pada Luan, dia tidak akan membiarkan Luan tidak mengambil risiko. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Luan menghadapi orang dari ras roh sendirian kemarin. Menurutnya, seorang pria harus berani menghadapi bahaya, meskipun bahaya itu nyata bagi nyawanya. Tetapi karena perkataan Dewa Surgawi, setelah seharian berpikir, dia menghilangkan ide aslinya. Kamu harus berhati-hati terhadap Luan. Fuyu percaya bahwa Luan tidak akan pernah mengkhianatinya, apalagi menyakitinya. Oleh karena itu, kemungkinan terbesar yang terpikir olehnya adalah dia telah mengkhianati Bima Sakti. Dan Fuyu hanya bisa memikirkan satu alasan yang bisa membuat Luan mengkhianati Bima Sakti, dan itu adalah dirinya sendiri. Kecuali jika musuh menangkapnya dan menggunakannya untuk mengancam Luan, dia tidak dapat memikirkan alasan apapun bagi Luan untuk mengkhianati mereka. Tetapi mengapa Dewa Surgawi meramalkan bahwa dia akan ditangkap? Ini adalah sesuatu yang Fuyu tidak dapat pahami tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Justru karena dia tidak mengerti apa arti kata-kata Dewa Surgawi, Fuyu memutuskan untuk tidak membiarkan Luan melakukan kontak dengan Rasroh. Paling tidak, hal ini akan mengurangi bahayanya. Ada satu hal lagi, Fuyu memandang Luan dan bertanya dengan serius, suamiku, bagaimana kamu bisa bertahan kemarin? Ketujuh wanita itu jelas terkejut. Mereka tidak menyangka Fuyu akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Bukankah suami mereka telah diselamatkan oleh Fuyu? Kenapa dia menanyakan pertanyaan seperti itu? Tapi Luan tahu apa yang ditanyakan Fuyu? Ini juga merupakan pertanyaan yang dia renungkan sejak dia kembali kemarin. Pertama, dia telah menahan ledakan jubah darah milik Rasroh dari jarak dekat. Kemudian, kepalanya terkena serangan orang dari Rasroh itu. Salah satu dari serangan itu sudah cukup untuk membunuhnya saat itu juga, atau bahkan menghancurkan tulangnya. Anehnya, dia benar-benar selamat. Dua serangan yang jauh melebihi kekuatannya ternyata tidak membunuhnya. Tidak peduli seberapa yakinnya Luan pada dirinya sendiri, dia tidak akan terlalu sombong dengan berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dia lakukan. Jelas sekali ada kekuatan lain yang melindunginya. Aku tidak tahu, Luan mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah itu benang emas di dadaku? Fuyu secara alami telah melihat benang emas itu berkali-kali. Dia juga pernah menyentuhnya sebelumnya, dan bahkan melepaskan kekuatannya untuk merasakannya. Namun pada akhirnya, dia kembali dengan tangan kosong. Tapi selain benang emasnya, dia tidak bisa menemukan alasan lain untuk menahan serangan itu. Karena itu adalah pertanyaan yang tidak dapat dia pahami, tidak perlu membuang waktu untuk memikirkannya. Fuyu memandang Luan dan berkata dengan lembut, Suamiku, ikut aku ke markas besar aliansi Tripartit. Saat dia mengatakan ini, Luan dan ketujuh wanita itu terkejut. Mereka semua memandang Fuyu dengan kaget. Ah, Luan tidak bisa menenangkan diri untuk saat ini. Dia bertanya, mengapa kita pergi ke sana? Klan Hachiko memiliki misi untuk disampaikan ke Sengoku. Orang pertama yang menyampaikan misi tidak boleh berstatus rendah. Jika tidak, itu akan tidak menghormati Tuan Abadi dan Ratu Abadi. Karena saya di sini, saya akan menjelaskannya kepada mereka. Fuyu berkata dengan lemah. Saya juga ingin melihat skala aliansi Tripartit. Saya ingin mengambil kembali beberapa informasi. Karena Fuyu ada di sini untuk urusan bisnis, tentu saja Luan tidak akan menghentikannya. Bahkan jika itu bukan untuk urusan bisnis, dia tidak akan menghentikannya. Oke, Luan dan Fuyu berdiri. Ketujuh wanita itu pun berdiri. Fuyu memandang ketujuh wanita itu dan berkata dengan lembut, kami akan segera kembali. Ketujuh wanita itu mengangguk. Mereka tidak akan meninggalkan tempat ini. Kemudian, Luan dan Fuyu menghilang hanya dalam sekejap mata. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Markas besar aliansi tripartit di delapan benua kuno. Di gedung teleportasi, dua sosok tiba-tiba muncul dari udara tipis. Penjaga itu tercengang. Penjaga itu segera berbalik dan mengenali salah satu dari mereka. Itu adalah pemimpin aliansi hidup dan mati, Luan. Tapi dalam sekejap, tatapan penjaga itu benar-benar tertarik pada orang lain. Seolah-olah Luan telah menghilang sepenuhnya dari matanya. Sangat cantik. Benar-benar terlalu cantik. Orang yang berdiri di samping Luan secara alami adalah Fuyu. Dibandingkan dengan masa lalunya, dia sekarang berusia 20 tahun. Dia memiliki aura yang lebih feminin. Dia menjadi lebih cantik. Dia terus-menerus menembus batas kecantikan. Luan tidak peduli dengan penjaga itu, dia juga tidak menyapanya. Dia terbang ke markas bersama Fuyu. Luan tidak menyembunyikan auranya. Sebaliknya, dia melepaskannya. Tujuannya adalah untuk memberitahu beberapa orang tentang kedatangannya. Di pavilion pusat, beberapa sosok terkejut. Mereka semua berbalik untuk melihat keluar. Luan dan Fuyu terbang menuju lantai atas pavilion pusat. Segera, banyak orang bergerak dan terbang menuju lantai paling atas. Suara mendesing. Ketika Luan dan Fuyu terbang ke lantai atas, lebih dari 10 sosok terbang dari segala arah. Mereka semua memandang mereka berdua dengan kaget. Guru Surgawi, Permaisuri Surgawi, Delapan Raja Naga, Raja Naga Kuning, Pangeran Ki, dan banyak guru sekte dan leluhur binatang aneh lainnya semuanya melihat kedua sosok itu. Tanpa ragu, pandangan tidak ada yang terfokus pada Luan. Dibandingkan dengan orang-orang di sekitar Luan, Luan tidak layak untuk diperhatikan. 3.195 Di markas besar tiga kekuatan, di lantai atas pavilion pusat, banyak ahli alam surga berkumpul di sini, serta guru ilahi dan Permaisuri ilahi. Semua orang berdiri diam, dan ini pertama kalinya tubuh mereka begitu tegang. Bahkan ketika Luan berada dalam masalah, selain istri Luan dan Pangeran Ki, yang lain hanya merasa bingung di dalam hati, dan tidak terlalu tegang. Pada saat ini, semua orang di aula menahan nafas, seolah-olah tubuh mereka sedang dipenjara. Kenyataannya, mereka yang pernah melihat Fuyu sebelumnya adalah minoritas, dan mereka yang belum pernah melihatnya adalah mayoritas. Hanya berbagai master sekte dan master sekte yang pernah melihat Fuyu sebelumnya. Lupakan dua raja naga, bahkan guru ilahi dan Permaisuri ilahi belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun meski begitu, ketika semua orang melihat Fuyu, mereka langsung mengenali identitas Fuyu. Semua orang pernah melihat Yao dan si cantik yang sebelumnya, dan dari apa yang mereka ketahui, keduanya sudah menjadi wanita tercantuk. Namun, wanita yang muncul sekarang bahkan lebih cantik dari Yao dan si cantik yang kecantikannya sungguh menakjubkan dan sulit dipercaya, dan dia berdiri di samping Luan. Di dunia ini, mereka hanya dapat memikirkan satu orang. Kepala klan Hachiko, nyonya muda klan Fu, Fuyu. Kekuatan Fuyu bukanlah yang terkuat saat ini, tetapi dalam hal status sebenarnya, bahkan guru ilahi dan Permaisuri ilahi tidak dapat dibandingkan dengannya. Bahkan Luan, yang berdiri di samping Fuyu, tidak mengatakan apapun saat mereka tiba di sini bersama. Itu karena dia tahu bahwa identitas Fuyu saat ini bukanlah istrinya, melainkan seseorang yang mewakili klan Fu, dan bahkan klan Hachiko. Dia tidak bisa meminta Fuyu melakukan apapun, dan semuanya akan dilakukan sesuai keinginan Fuyu sendiri. Dibandingkan dengan ekspresi tegang semua orang, Fuyu tidak berubah sama sekali. Dia masih menyendiri seperti sebelumnya, tetapi sekarang, kesombongannya yang menyendiri tidak lagi tercermin pada wajah atau emosinya, tetapi pada mata dan niatnya yang berbintang. Dia berjalan menuju tengah aula, dengan Luan mengikuti di sisinya. Langkah kaki Fuyu sangat ringan, sangat ringan sehingga orang-orang yang hadir pun sulit mendengar suara langkah kakinya. Namun, setiap langkah yang diambilnya semakin mencekik. Ketika kerumunan melihat Fuyu hendak memasuki lingkaran dalam, mereka akhirnya mengertakan gigi dan memaksakan diri untuk tenang. Kemudian, mereka dengan cepat menuju ke lingkaran dalam. Setelah Fuyu masuk ke lingkaran dalam, yang lain mengikuti satu demi satu. Namun, hanya Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi yang benar-benar berdiri di lingkaran dalam. Bahkan kedua Raja Naga dan Pangeran Ki tidak berani masuk. Mereka hanya berdiri di luar lingkaran dalam. Kedua Raja Naga memandang Fuyu dengan sangat gugup dan waspada. Mustahil bagi para naga untuk tidak memiliki emosi apapun ketika mereka melihat Fuyu setelah apa yang mereka lalui 13 ribu tahun yang lalu. Namun, mereka tidak berani mengungkapkan emosinya sehingga sangat berkonflik. Bukan hanya para naga, semua leluhur yang hadir tidak puas dengan klan Hachiko, termasuk Pangeran Ki. Namun, bahkan Pangeran Ki, yang selalu tidak kenal takut, tidak berani mengungkapkan ekspresi ganas apapun terhadap Fuyu. Yang lain tidak memasuki lingkaran dalam, tapi Fuyu tidak peduli sama sekali. Matanya yang berbintang menatap langsung ke arah Guru Abadi dan Permaisuri Abadi, yang tidak jauh darinya. Dia berinisiatif untuk berbicara, suaranya setenang air. Atas nama klan Hachiko, saya mengucapkan selamat kepada kalian berdua karena telah memasuki alam Raja Surgawi. Melihat Fuyu dan mendengar suara Fuyu, Guru Abadi dan Permaisuri Abadi menarik nafas dalam-dalam. Mereka selalu mendengar bahwa Fuyu adalah seorang jenius dari klan Hachiko yang jarang terlihat dalam 10 ribu tahun, dan bahwa Yao adalah orang paling berbakat di Semoku dalam 10 ribu tahun. Faktanya, Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi selalu ingin tahu siapa yang lebih berbakat antara Fuyu dan putri mereka sendiri. Mereka bahkan tidak berpikir bahwa putri mereka sendiri lebih rendah dari Fuyu. Namun, ketika mereka berdua melihat sepasang mata berbintang yang indah dan tak terbatas itu dan merasakan niat yang terpancar dari Fuyu dari dalam, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Setelah memasuki alam Raja Surgawi, mereka berdua dapat merasakan lebih banyak hal. Karena hal inilah mereka dapat merasakan secara mendalam betapa luar biasa berbakatnya Tuan Muda di depan mereka ini. Meskipun mereka tidak mau, mereka mau tidak mau mengakui bahwa bakat putri mereka tidak dapat dibandingkan dengan bakatnya. Di mata mereka, bakat Fuyu bahkan lebih tinggi dari bakat Luan. Dalam hal status dan identitas, Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi harus memperlakukan Fuyu dengan hormat dan sopan. Terlebih lagi, dengan bakat yang begitu tinggi, masa depan Fuyu tidak terbatas. Meskipun kepribadian Fuyu agak menyendiri dan tidak dapat didekati, orang-orang berbakat semuanya sangat aneh, sehingga mereka berdua tidak akan memperlakukan satu sama lain dengan hormat dan sopan. Terima kasih Tuan Muda Fu, dan terima kasih kepada Klan Hachiko atas perhatian mereka. Guru Abadi menarik nafas dalam-dalam, dan setelah menenangkan dirinya, dia langsung ke pokok permasalahan dan bertanya, saya ingin tahu apakah Tuan Muda Fu ingin menyampaikan sesuatu kepada kita kali ini. Ya, Fuyu mengagumi keterusterangan Guru Abadi, dan berkata, dua hal. Mendengar ini, hati semua orang bergetar. Sesuatu yang datang dari Klan Hachiko pastinya bukan perkara kecil. Semua orang tahu bahwa aliansi tiga arah tidak mungkin menolak. Faktanya, lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai perintah. Meskipun tidak ada yang mengatakannya dengan lantang, mereka semua memahaminya di dalam hati. Tuan Muda Fu, tolong bicara, kata Guru Abadi. Hal pertama adalah tentang Pil Abadi dan Pil Tenang. Fuyu berkata, perang secara resmi telah dimulai selama dua tahun, dan telah terjadi banyak pertempuran, baik besar maupun kecil. Terlepas dari apakah itu Klan Hachiko atau bentuk kehidupan lainnya, ada banyak korban jiwa. Begitu bentuk kehidupan lain diserang oleh kekuatan maut, akan sangat sulit untuk melenyapkannya. Tingkat kematiannya terlalu tinggi, bahkan bagi para penggarap alam surgawi. Meskipun atribut Klan Hachiko tidak lebih lemah dari kekuatan kematian, dan mereka tidak terlalu terpengaruh oleh kekuatan kematian dan dapat menghilangkan sebagian besar kekuatan kematian, begitu luka mereka menumpuk, hal itu akan mempengaruhi kehidupan mereka. Pil Abadi Semoku dan Pil Tenang adalah obat mujarab untuk melawan kekuatan kematian. Saya berharap Semoku dapat memberi kita pil yang cukup untuk pertempuran di garis depan. Mendengar kata-kata Fuyu, semua orang yang hadir menarik nafas dalam-dalam, dan menoleh untuk melihat guru Abadi dan permaisuri Abadi. Kata-kata Fuyu sangat jelas. Meski dia banyak bicara, memberi banyak wajah pada Semoku, intinya hanya ada satu kalimat, yaitu meminta Semoku menyediakan pil. Dan, kemungkinan besar diberikan secara gratis. Ini secara praktis memperlakukan Semoku seperti orang hebat. Namun, meskipun kebanyakan orang berpikir demikian, tidak ada yang berani mengatakan apapun, dan mereka bahkan tidak berani mengungkapkan emosi apapun. Apalagi ini masalah antara klan Hachiko dan Semoku. Tak satupun dari mereka punya hak untuk berbicara. Master Abadi memandang Fuyu dan tidak berpikir atau ragu terlalu lama. Setelah dua tarikan napas, dia berkata, baiklah, Semoku akan melakukan yang terbaik untuk berkontribusi dalam perang. Mendengar ini, semua orang kaget. Beberapa orang bahkan menarik napas ringan dan memandang ke arah guru Abadi. Mereka tidak menyangka guru Abadi akan menyetujuinya dengan mudah. Namun, Fuyu tidak terkejut bahwa guru Abadi menyetujuinya dengan begitu mudah. Bahkan Luan pun sama. Seperti yang dikatakan guru Abadi, dia melakukan ini bukan untuk klan Hachiko, tetapi untuk perang. Tujuan utama Semoku adalah memenangkan perang. Meski hanya sekedar logistik, mereka bersedia membantu semampu mereka. Terlebih lagi, pada dasarnya, klan Hachiko sekarang mempertaruhkan nyawa mereka di garis depan, dan bahayanya lebih tinggi. Wajar jika Semoku menyediakan pil. Hal kedua adalah saya berharap guru Abadi dapat mengambil token guru Abadi dan memberikannya kepada Luan, kata Fuyu. Setelah mendengar permintaan Fuyu, guru Abadi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan segera melihat ke arah Luan. Semua orang juga melihat ke arah Luan, bertanya-tanya mengapa Luan ingin melakukan ini. Token Master Abadi bukanlah hal biasa. Itu adalah tanda tertinggi di Semoku, dan secara langsung mewakili keberadaan guru Abadi. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa token itu tidak mengenali orang tersebut, itu sudah cukup untuk mewakili kehendak sebenarnya dari guru Abadi, seperti Dekrit Kekaisaran. Hanya Master Abadi dan Permaisuri Abadi yang memiliki token Master Abadi. Bahkan keempat Raja Abadi tidak memilikinya. Itu hanya akan diberikan kepada empat Raja Abadi dalam keadaan khusus, tetapi harus dikembalikan setelah misi selesai. Yao juga tidak memilikinya. Dia hanya memiliki token Tuan Muda, yang berada di urutan kedua setelah token Tuan Abadi. Meskipun bisa juga mewakili Semoku, itu masih kalah dengan token Master Abadi. Semua orang memandang Luan. Luan juga sangat terkejut, tapi dia tidak menunjukkannya sama sekali. Dia juga tidak memandang Fuyu dengan curiga, karena dia tahu Fuyu pasti punya alasannya sendiri. Master Abadi tidak langsung menolak. Sebaliknya, dia bertanya, mengapa? Karena Luan akan meninggalkan planet Abadi untuk menjalankan misi di dunia luar. Klan Hachiko berharap dia bisa mewakili Semoku dan mengintegrasikan kehidupan dan peradaban berbagai planet. Fuyu tidak menyembunyikan tujuannya sama sekali. Dia bahkan tidak menyembunyikan alasannya. Ia berkata dengan tenang, sampai saat ini, sebagian besar peradaban masih enggan ikut berperang. Mereka hanya mengakui Semoku, dan bukan Klan Hachiko. Bahkan jika Klan Hachiko mengumumkan kepada dunia luar bahwa mereka sudah bekerja sama dengan Semoku, itu masih sama. Jika Luan bisa membawa token Master Abadi ke berbagai tempat, dia pasti bisa mengintegrasikannya satu per satu. Mewakili Semoku untuk mengintegrasikan peradaban planet lain dan bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh Klan Hachiko. Ekspresi Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi sangat berat. Bahkan jika mereka telah memikirkan hal ini sebelumnya, mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Klan Hachiko akan begitu kuat hingga menuntut agar mereka menyerahkan token Master Abadi. 3196 Setelah Fuyu selesai berbicara, suasana yang sudah menyesakkan menjadi semakin menyiksa. Semua orang memandang ke arah Guru Ilahi. Menyerahkan token Master Ilahi mirip dengan menyerahkan Stempel Kekaisaran dan Dekrit Kekaisaran di negara sekuler. Itu jauh lebih penting daripada Dekrit Kekaisaran, tapi masih sedikit kurang penting dibandingkan segel Kekaisaran. Namun, secara keseluruhan, tidak ada bedanya dengan kedatangan Guru Ilahi secara pribadi. Dalam skenario terburuk, Klan Hachiko dapat menggunakan token Master Ilahi untuk menipu orang dimanapun. Mereka dapat menggunakan reputasi Sengoku untuk mengeluarkan Dekrit palsu dan bahkan memfitnah reputasi Sengoku. Klan Hachiko bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Sengoku tidak bisa mengendalikan mereka sama sekali. Guru Ilahi mengerutkan kening dan memandang Fuyu. Dia bertanya dengan suara rendah, karena kamu ingin menyatukan peradaban bintang, kenapa kamu tidak membiarkan Sengoku yang melakukannya? Meskipun tidak ada yang berani mengungkapkan pendapatnya, mereka semua menganggup dalam hati dan menatap Fuyu. Meskipun Klan Hachiko sebenarnya hanya ingin menggunakan token Master Ilahi untuk menyatukan peradaban lain, maksudnya adalah untuk mengurangi pengaruh Sengoku dan mencegah Sengoku melakukan kontak langsung dengan peradaban lain. Karena kami ingin membatasi reputasi negara-negara berperang, kata Fuyu. Saat semua orang mendengar ini, tubuh mereka gemetar. Semua orang memandang Fuyu dengan kaget. Mereka tidak menyangka Fuyu akan berterus terang. Ola menjadi sunyi. Bahkan Guru Ilahi dan Permaisuri Ilahi tidak berbicara. Namun, mereka tidak terlihat marah atau marah. Setelah mencapai tingkat ini, pemahaman mereka sudah sangat berbeda dari pemahaman para Guru Ilahi biasa. Daripada bersikap sopan, lebih baik berterus terang. Daripada bertele-tele dan membuang-buang waktu, lebih baik berterus terang dan menyatakan tujuan mereka sebelum membahas kondisinya. Setelah lima nafas penuh, Guru Ilahi berbicara lagi dan bertanya pada Fuyu, apakah tidak ada ruang untuk negosiasi? Tidak ada ruang untuk negosiasi, kata Fuyu. Lalu kapan Sengoku bisa meninggalkan planet Ilahi? Guru Ilahi bertanya lagi, apakah mereka harus memurnikan pil selamanya? Meski Sengoku tidak sekuat klan Hachiko, namun tidak lebih lemah dari peradaban di planet lain. Kapan bisa membunuh musuh di medan perang? Tuan Abadi harus tahu bahwa saya tidak memiliki keputusan akhir dalam masalah ini, kata Fuyu. Guru Abadi memandang Fuyu dan bertanya, mungkinkah Tuan Mudafu tidak mendengar apapun? Aku memang mendengarnya. Fuyu berkata, saat perang dimulai, negara-negara berperang akan ikut berperang, tapi saya tidak tahu apakah berita ini benar atau tidak. Perang skala penuh. Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi sama-sama terkejut. Jika berita ini benar, maka itu tidak terlalu bagus, tapi juga sangat bagus. Setidaknya, kami belum sepenuhnya menutup Sengoku. Selain itu, belum terlambat bagi Sengoku untuk bergabung dengan mereka setelah kuncinya terbuka sepenuhnya. Setelah ragu-ragu selama tiga tarikan napas, Guru Abadi menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, saya bisa menyerahkan token Guru Abadi, tetapi saya memiliki dua syarat. Tolong bicara, kata Fuyu. Pertama, token ini hanya bisa ada di tangan Luan. Tidak bisa diberikan kepada orang lain, dan tidak ada orang lain yang bisa merebutnya. Guru Abadi berkata dengan serius, token ini hanya dapat digunakan oleh Luan. Tidak ada orang lain yang menginginkannya. Baiklah, Fuyu berkata dengan tenang. Sejak awal, itu dimaksudkan untuk diberikan kepada Luan. Kedua, saya meminta agar klan Hachiko tidak memperlakukan Yao sebagai anggota Sengoku. Guru Abadi melanjutkan, suaranya sangat kuat. Artinya Yao juga bisa meninggalkan planet Abadi sesuka hati, tidak seperti Sengoku yang dibatasi. Fuyu sedikit mengernyit, dan cahaya di matanya berkedip-kedip. Jika informasiku benar, Yao sudah menjadi Tuan Muda Sengoku, kan? Fuyu berkata dengan tenang. Kecuali Sengoku mencopot Yao dari posisi Tuan Muda dan mengusirnya, mustahil bagi mereka untuk tidak memperlakukannya sebagai anggota Sengoku. Kondisi Guru Abadi terlalu berat. Mendengar kata-kata Fuyu, ekspresi Guru Abadi dan Permaisuri Abadi berubah menjadi serius. Masyarakat sekitar bahkan tidak berani bernapas dengan keras, apalagi berbicara. Suasana kembali hening dan menindas. Mata Fuyu sangat dingin, dan jelas dia tidak berniat menyerah. Menghadapi sepasang mata seperti itu, siapapun akan merasa tidak ada ruang untuk negosiasi. Akhirnya, setelah beberapa tarikan napas, Guru Abadi berbicara lagi. Baiklah, selama kamu bisa berjanji bahwa token itu hanya akan ada di tangan Luan, dan aku bersedia menyerahkannya. Fuyu tersenyum tipis dan berkata, Tuan Abadi, Anda bijaksana. Saya mengucapkan terima kasih atas nama klan Hachiko. Setelah kedua hal tersebut dibicarakan, masyarakat sekitar akhirnya berani bernapas lega. Lagipula, mereka terlalu tegang sebelumnya dan tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Setelah hal-hal yang paling penting didiskusikan, semua orang bisa sedikit bersantai. Tuan Mudafu datang berkunjung. Aliansi Tripartit kita tidak bisa bersikap tidak hormat. Jika Tuan Mudafu tidak sibuk, menyiapkan jamuan makan. Ekspresi Guru Abadi menjadi sangat lembut. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang dewasa manapun. Karena masalahnya sudah selesai, tidak perlu berlarut-larut dalam emosi. Tidak dibutuhkan. Fuyu berkata, Ada urusan lain yang harus kuurus. Aku akan pamit dulu pada suamiku. Dengan kata-kata ini, kecuali Guru Abadi dan Permaisuri Abadi, tubuh semua orang bergetar hebat. Mereka tercengang saat itu juga. Suami. Fuyu sebenarnya menyebut Luan sebagai suami. Semua orang menghirup udara dingin lagi. Hati mereka yang baru saja tenang terangkat ke titik tertinggi, dan mata mereka hampir rontok. Fuyu melihat ekspresi orang-orang ini dan sedikit mengernyit. Dia menoleh untuk melihat Luan dan bertanya, mereka tidak tahu. Luan menggaruk kepalanya dan berkata dengan canggung, hanya Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi yang tahu. Yang lain tidak tahu. Aku, tidak ingin membebanimu. Fuyu sedikit mengernyit. Dia menatap Luan dengan sepasang mata berbintang yang jelas dipenuhi ketidakpuasan. Dia tahu bahwa dengan karakter Luan, dia tidak ingin menggunakan statusnya untuk mengintimidasi orang lain. Namun, dia tidak peduli dengan hal ini. Sebagai istri sah Luan, satu-satunya istri, dia lebih memedulikan statusnya. Luan bisa melihat ketidakpuasan yang mendalam di mata Fuyu. Hal ini membuatnya panik. Setelah berpikir cepat, dia langsung berkata kepada semua orang, sekitar tiga tahun lalu, saya menikah dengan Fuyu dan menjadi suami istri. Luan memandang Fuyu. Meskipun mata Fuyu yang berbintang sedikit melembut, terlihat jelas bahwa dia masih merasa tidak puas. Hati Luan menegang. Dia tahu apa yang dikhawatirkan Fuyu. Dia berbalik untuk melihat guru abadi dan permaisuri abadi. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia berkata kepada semua orang, dia juga istri sah saya. Ledakan. Segera, lautan kesadaran semua orang diledakkan menjadi kosong. Segera, semua orang menoleh untuk melihat guru abadi dan permaisuri abadi dengan kekuatan besar, seolah-olah mereka akan mematahkan leher mereka. Seperti yang diharapkan, ekspresi guru abadi dan permaisuri abadi menjadi sangat serius. Mereka bahkan memandang Luan dengan ketidakpuasan. Kata-kata Luan sangat lugas. Fuyu adalah istrinya, dan yang lainnya adalah selirnya. Meskipun kebanyakan orang di dunia seperti ini, karena itulah semua orang mengetahui perbedaan antara istri dan selir. Di hadapan seorang istri, seorang selir pada dasarnya tidak berbeda dengan seorang pelayan. Namun, di antara tujuh wanita klan Lu, belum lagi status enam lainnya, memang ada perbedaan besar antara mereka dan Fuyu. Namun, sebagai tuan muda semoku, apakah ada perbedaan besar antara dia dan Fuyu? Terlebih lagi, sekarang guru abadi dan permaisuri abadi telah memasuki panggung Raja Surgawi. Kata-kata Luan di depan guru abadi dan permaisuri abadi didengar oleh semua anggota inti aliansi tripartit. Bukankah ini tamparan keras terhadap wajah tuan abadi dan permaisuri abadi? Master abadi bahkan mengepalkan tangannya. Meskipun dia sangat tenang, sulit baginya mengendalikan emosinya. Ini bukan hanya penghinaan baginya, ini juga merupakan penghinaan terhadap putrinya. Sebagai ayahnya, mustahil baginya Tentu saja, dia dan istrinya sudah lama mengetahui bahwa putri mereka adalah seorang selir. Namun, setidaknya di depan orang luar, Luan tidak pernah berinisiatif untuk menyebutkan hal ini. Apalagi dia selalu mengklaim ketujuh wanita itu adalah istrinya. Siapapun tahu bahwa putrinya adalah pemimpin ketujuh orang itu. Terlepas dari apakah itu martabat semoku atau putrinya, mereka tetap ada. Namun, kata-kata Luan akan memberikan pukulan besar bagi reputasi putrinya. Mata Luan memang dipenuhi emosi yang rumit. Namun, di sampingnya, ketidakpuasan di mata Fuyu menghilang. Dia tahu betul betapa sulitnya bagi Luan mengucapkan kata-kata ini. Namun, meski begitu, dia harus meminta Luan untuk mengatakannya. Ketika mereka pertama kali berkumpul, dia sudah membuat konsesi dan melewati batasnya. Namun, dia bukanlah seseorang yang akan terus melampaui batas kemampuannya. Dia adalah satu-satunya istri Luan. Ini adalah sesuatu yang Luan janjikan padanya saat itu. Itu juga merupakan sesuatu yang disetujui oleh ketujuh wanita dihadapannya. Oleh karena itu, semua orang di dunia harus mengetahui hal ini. Suasana menjadi sangat menindas. Namun, meskipun Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi marah, mereka tidak dapat bertindak dalam situasi seperti itu. Terlebih lagi, mereka tidak bisa menyerang Luan di depan Fuyu. Suamiku, ayo pergi, Fuyu berkata dengan lembut. Oke, Luan mengangguk. Setelah itu, Luan memandang ke arah Guru Abadi dan Permaisuri Abadi. Setelah membungkuk hormat, dia terbang keluar aula bersama Fuyu. Hanya Guru Abadi dan Permaisuri Abadi yang marah yang tersisa, serta orang-orang di sekitarnya yang tidak bisa berkata-kata dan tidak berani bersuara. 3197. Tidak diragukan lagi, berita pernikahan Luan dan Fuyu tiga tahun lalu dengan cepat menyebar ke seluruh aliansi tripartit. Apa maksudnya tiga tahun lalu? Saat itu, aliansi APS baru saja berpindah dari lautan ke delapan benua kuno. Klan Hachiko belum pensiun, dan perang antara manusia dan binatang aneh belum dimulai. Saat itu, banyak sekte yang masih memandang Ice Fire Alliance dan Luan sebagai musuh. Bahkan setelah klan Hachiko pensiun dan sekte-sekte tersebut terpecah menjadi tujuh kubu, banyak sekte yang masih menyerang aliansi APS. Saat itu, Luan sudah menikah dengan Fuyu. Apakah mereka sudah menikah atau belum, itu sangatlah penting. Bahkan jika mereka tahu bahwa Luan dan Fuyu memiliki hubungan dekat, jika mereka tidak menikah, keduanya hanya bisa dianggap sebagai kekasih. Membunuh Luan mungkin tidak menjadi masalah. Tapi begitu keduanya menikah, Luan tidak hanya akan menjalin hubungan dengan Fuyu, tapi juga dengan persetujuan klan Fu. Dia adalah menantu seluruh klan Fu. Artinya sangat berbeda. Memikirkan hal ini, banyak orang di aliansi Tripartit mulai panik. Sekte yang tidak menyerang Luan dan aliansi APS sangat senang. Mereka yang menyerang Luan dan aliansi APS sangat bingung. Tidak ada yang mengira Luan bisa menyembunyikannya dengan baik. Ia bahkan menyembunyikan pernikahannya selama tiga tahun. Terutama para naga. Ketika delapan naga dan raja naga kuning menyampaikan berita itu kembali kepada para naga, delapan raja naga benar-benar ketakutan. Mereka sangat ketakutan sehingga tidak ada yang berbicara dalam waktu lama. Untuk menyerang menantu klan Hachiko, pemimpin klan Fu, mereka benar-benar merasa terlalu berani. Saat berita itu tersebar, pernikahan Luan dan Fuyu langsung menjadi topik terhangat di aliansi Tripartit. Tidak ada yang tidak membahas hal ini. Awalnya, semua orang masih memikirkan kapan keduanya akan menikah, apakah mereka akan menikah, dan seberapa besar perlawanan yang akan mereka hadapi. Tapi sekarang, sepertinya semua kekhawatiran mereka tidak diperlukan lagi. Saat membahas pernikahan, tentu saja mereka harus membahas topik Fuyu sebagai istri sah. Faktanya, selain Sengoku, tidak ada seorang pun di aliansi Tripartit yang terkejut bahwa Fuyu adalah istri sahnya. Ini karena menurut semua orang, Sengoku lebih rendah dari klan Fu. Jika tidak, mereka tidak akan dibatasi oleh klan Hachiko selama puluhan ribu tahun. Apalagi setelah mengetahui keberadaan Raja Surgawi, klan Fu pasti akan memiliki Raja Surgawi yang lebih banyak dan lebih kuat. Di sisi lain, Sengoku hanya memiliki dua Raja Surgawi, dan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak masih terlalu besar. Di mata semua sekte, aliansi, dan klan binatang, Sengoku tidak ada bandingannya dengan klan Fu. Oleh karena itu, masuk akal jika Fuyu menjadi istrinya dan yang lainnya menjadi selirnya. Namun, Luan telah memberitahu dunia luar bahwa dia adalah istrinya, yang berarti nama mereka masih setara. Fuyu sudah memberikan banyak martabat pada ketujuh wanita itu dengan membuat konsesi seperti itu. Dunia luar sedang berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, di aliansi APS, Luan dan Fuyu telah kembali. Luan memberitahu mereka tentang mereka berdua yang pergi ke aliansi tripartit. Mengenai masalah istri sah, Fuyu tidak membiarkan Luan berbicara. Sebaliknya, dia secara pribadi menjelaskannya kepada ketujuh wanita tersebut. Hati ketujuh wanita itu menegang saat mendengarnya. Sebenarnya Yang Mu, Liulan, Kong Yan, dan Suanger tidak peduli. Keempat wanita itu langsung menatap ke arah tiga wanita lainnya. Mereka adalah tiga orang yang paling penting. Faktanya, kecantikan Yang dan Liu Yi juga tidak peduli. Bagaimanapun, ini adalah kebenarannya. Terlebih lagi, terlepas dari status, kekuatan, atau bakatnya, kedua wanita tersebut tidak memiliki keberatan apapun. Liu Yi dinikahkan dengan Luan oleh Fuyu. Jika tidak, hanya dengan satu kalimat dari Fuyu, Liu Yi tidak akan pernah memiliki kemungkinan untuk menikahi Luan. Keempat wanita itu sama. Kenam wanita itu semuanya memandang ke arah Yao. Yao adalah orang yang paling penting. Kenam wanita tersebut percaya bahwa hanya Yao yang dapat menyamai kekuatan Luan dan Fuyu, dan bahkan mencapai alam dan ketinggian yang sama dengan keduanya di masa depan. Selain itu, Fuyu adalah Tuan Muda Sengoku, dan Sengoku adalah pemimpin umat manusia selama 80 juta tahun. Terlebih lagi, Yao adalah istri pertama Luan. Apakah hati Yao akan sakit? Ya. Namun, rasa sakit seperti ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk negara-negara berperang. Sebagai Tuan Muda Sengoku, itu berarti dia akan menjadi Tuan Muda Sengoku di masa depan. Namun, dia adalah selir Luan, yang pasti akan menyebabkan Sengoku dipandang rendah oleh dunia. Namun meski begitu, Yao tidak mengatakan apapun. Karena meski ada penyesalan dan sakit hati, dia tidak akan menyesal atau menarik kembali perkataannya. Ketika Fuyu kembali, ketujuh wanita itu menyetujui masalah ini. Dia tidak menyembunyikannya dan memberitahu orang tuanya tentang hal itu. Dia tahu karakter Fuyu, dan juga tahu bahwa Fuyu telah membuat kelonggaran. Ketujuh wanita itu semuanya menjadi beban bagi klan Lu untuk bisa bertahan hingga saat ini. Hanya Fuyu yang mampu melindungi Luan. Dia bahkan tidak segan-segan untuk tidak mematuhi perintah para dewa dan meninggalkan medan perang, yang menyebabkan dia dikurung di Spirit Awakening pas dua kali. Selain itu, dia harus melindungi Luan dari tekanan dua klan. Hanya harga dan tekanan yang Fuyu bayarkan untuk Luan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ketujuh wanita manapun. Yao mengungkapkan senyuman. Fuyu menatap Yao, matanya yang berbintang Fuyu tidak melanjutkan pembicaraan tentang topik ini. Sebaliknya, dia terus berbicara tentang kepergian Luan yang akan datang dari planet abadi. Suamiku tidak akan selalu berada di luar. Fuyu berkata, setidaknya separuh waktunya, dia akan berada di planet abadi. Misi yang dia jalankan sekarang hanyalah pertunjukan bagi klan Ling untuk membuat semua orang lebih aman. Setelah mendengar ini, Liu Yi ragu sejenak sebelum bertanya, bisakah kita bertiga mengikutinya? Fuyu memandang Liu Yi, lalu Yao dan si cantik yang mata ketiga wanita itu dipenuhi antisipasi. Bagaimanapun, apakah itu tinggal di sisi Luan atau pergi ke planet lain, mereka semua mendampakannya. Namun, Luan jelas dalam hatinya, Fuyu telah menolak permintaan guru abadi untuk membiarkan Yao pergi bersamanya. Tidak mungkin dia membiarkan ketiga wanita itu menemaninya. Jika ada misi yang cocok, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkan kalian bertiga menemaniku, kata Fuyu. Namun, jangan terlalu berharap, ini hanya sebuah kemungkinan. Ketika Luan mendengar ini, dia menatap Fuyu dengan heran. Dia tidak menyangka Fuyu akan menolak permintaan guru abadi, namun berjanji pada ketiga wanita itu. Setelah membandingkan keduanya, Luan secara alami tahu bahwa Fuyu mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, tidak ada orang luar di sini, jadi tidak perlu berbohong. Ketika ketiga wanita itu mendengar jawaban Fuyu, mereka langsung memperlihatkan senyuman bahagia. Bahkan Yao pun sama. Setelah itu, Fuyu bertanya tentang situasi terkini dan mengatakan semua hal penting yang perlu disampaikan. Luan bertanya pada Fuyu, kamu bilang kamu akan istirahat selama tiga hari. Bisakah kamu menemaniku hari ini dan besok? Atau apakah Anda memiliki hal lain yang harus dilakukan? Tidak. Fuyu memandang Luan dan berkata, namun, aku tidak bisa menemanimu di sini. Ketika Luan mendengar bagian pertama kalimatnya, dia sangat gembira. Namun, saat mendengar babak kedua, hatinya menjadi dingin. Dia bertanya, mengapa? Pertempuran kemarin adalah yang terbesar sejauh ini. Dua orang dari klan Fu tewas. Saya juga komandan garis depan, dan saya secara pribadi memimpin pasukan. Jika saya bermalam di sini bersama Anda, saya akan dikritik. Fuyu berkata, aku hanya bisa tinggal di sini sampai malam tiba. Setelah itu, saya harus kembali. Luan mengangguk. Fuyu memang memiliki tanggung jawabnya sendiri, dan dia tidak bisa memaksanya. Ketujuh wanita itu tahu bahwa jika Luan menemani Fuyu, dia pasti akan meninggalkan persatuan APS dan pergi ke tempat lain untuk bersantai dan menemukan dunia milik mereka berdua. Memang itulah yang terjadi. Setelah Luan menjelaskan semuanya kepada ketujuh wanita itu, dia segera pergi bersama Fuyu. Namun, sebelum keduanya pergi, Luan tiba-tiba berkata pada Yao, jangan pergi kemana-mana. Tunggu aku kembali. Yao terkejut. Dia menatap Luan, dan matanya yang indah memerah saat dia mengangguk ringan. Adapun Fuyu, yang berdiri di samping Luan, dia memandang Luan dan tidak mengatakan apapun. Mengubah koordinat spasial, kedua sosok itu langsung menghilang melalui teleportasi spasial. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Wilayah Laut Beyi, Pulau Abadi. Setelah sekian lama, Luan dan Fuyu berjalan-jalan di rumput. Mereka berdua punya banyak hal untuk dibicarakan, dan mereka bahkan bermain-main di tempat yang tidak ada orangnya. Jika pemandangan seperti itu dilihat oleh orang-orang yang mengenalnya, mereka mungkin akan ternganga. Setelah bermain-main sebentar, keduanya berhenti di pinggir air terjun. Air di depan mereka bergemuruh keras. Pada saat ini, Fuyu berbalik untuk melihat Luan, dan dengan lembut bertanya, maukah kamu menyalahkanku? Luan terkejut. Dia secara alami tahu apa yang ditanyakan Fuyu. Dia menggelengkan kepalanya, dan dengan sangat serius dan tegas berkata, saya tidak akan melakukannya. Kesalahannya bukan terletak pada Fuyu. Jika seseorang harus disalahkan, maka itu pasti dia. Berjanjilah padaku, jangan terlalu merendahkan dirimu. Sepasang mata Fuyu yang berbintang menatap Luan, dan dengan serius berkata, aku senang melihatmu berdiri tegak, dan tidak bersikap ramah. Kamu sama terhadap semua orang. Sama seperti saat aku pertama kali bertemu denganmu. Luan memandang Fuyu dengan heran. Dia tahu apa yang dikhawatirkan Fuyu, dan dengan serius berkata, baiklah, aku berjanji padamu. 3198 Setelah gelap, Ice Fire Union. Luan kembali sendirian. Fuyu sudah pergi. Saat ini, ada dua orang di lantai atas pavilion pusat. Selain Liu Yi, ada juga Yao. Sepanjang sore, Yao berada di sini tanpa pergi. Melihat Luan telah kembali, kedua wanita itu segera berdiri. Melihat Yao masih menunggunya di sini, Luan tahu betapa besar tekanan yang dia alami. Dia berkata, ayo pergi. Mem, jawab Yao lembut. Dia berjalan ke sisi Luan dan meraih tangan Luan dengan erat. Segera, kedua sosok itu menghilang dari kantor. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. 8 Benua Kuno, Sengoku. Sejak para dewa mengizinkan Sengoku melihat cahaya siang hari lagi, Sengoku tidak mengungkapkan lokasinya kepada dunia luar. Itu berada dalam keadaan tersembunyi seperti sebelumnya. Bagaimanapun, Sengoku secara keseluruhan masih sangat lemah, terutama jika dibandingkan dengan Klan Roh. Jika Klan Roh melancarkan serangan diam-diam ke negara-negara berperang, jika Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi tidak ada di sini, kemungkinan besar mereka akan menderita. Pada saat ini, di halaman Master Abadi, fluktuasi spasial muncul. Kemudian, dua sosok muncul dari udara. Itu adalah Luan dan Yao. Halaman Guru Abadi kosong. Jelas sekali bahwa Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi tidak ada di sini, tetapi di markas besar aliansi tripartit. Namun, sebagai Tuan Muda Sengoku, Yao secara alami memiliki hak untuk memberi perintah kepada anggota klannya. Dia menelpon seseorang dan mengirimnya ke markas besar aliansi tripartit untuk meminta Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi untuk kembali. Setelah melihat Luan, mata anggota klan ini jelas berubah. Bahkan menjadi sedikit dingin. Tidak perlu bertanya. Tampaknya berita di aula menyebar lebih cepat dari yang diperkirakan. Itu baru beberapa jam, tapi sepertinya semua orang mengetahuinya. Setelah orang itu pergi, susunan teleportasi menyala di halaman. Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi keluar. Saat Yuan dan Jun melihat Luan dan Yao berdiri di halaman, terutama saat mereka melihat Luan, mereka mengerutkan kening. Bahkan Jun, yang selalu bersikap sangat lembut kepada Luan, menunjukkan ketidakpuasan dan bahkan kemarahan yang jelas. Kenyataannya, mereka berdua telah menunggu Yao untuk menemui mereka. Jika Luan tega, dia seharusnya ikut menemui mereka juga. Namun, mereka tidak menyangka harus menunggu terlalu lama. Mereka menunggu sampai langit menjadi gelap. Faktanya, keduanya tidak pergi ke aliansi tripartit melainkan datang ke Sengoku. Ini berarti Luan tidak ingin mengumumkan pembicaraan ini kepada publik. Dia telah mempermalukan Sengoku di depan umum tetapi ingin menyelesaikannya secara pribadi. Ini berarti Luan tidak berniat menjelaskan apapun kepada publik. Hal ini membuat Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi semakin tidak puas. Luan memandang mereka berdua dan berinisiatif berkata, Ayah Mertua, Ibu Mertua. Setelah mendengar alamat Luan, Yuan dan Jun semakin mengernyit. Yuan jelas-jelas menahan amarahnya dan berkata dengan marah, Apakah orang tuaku juga Ayah Mertua dan Ibu Mertuamu? Iya, dibandingkan kemarahan keduanya, Luan sangat tenang. Dia berkata, Dalam hati saya, hal itu selalu terjadi. Yuan dan Jun semakin mengerutkan kening. Untung saja Luan bisa mengatakan bahwa dia selalu menghormati mereka. Namun, masalah yang lebih penting adalah meskipun Luan mengakui mereka sebagai Ayah Mertuanya dan Ibu Mertuanya, dia tidak menyangkal kata, Selir. Jelas sekali bahwa di dalam hati Luan, Yao memang seorang selir. Melihat ekspresi Yuan dan Jun, Luan tahu kenapa mereka marah. Namun, dia tidak bisa mundur karena jika Fuyu tidak mundur, dia tidak bisa mengungkap Fuyu. Luan hanya bisa menjelaskan. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Istri dan selir tidak ada artinya bagiku, Luan memandang guru abadi dan permaisuri abadi dan berkata dengan serius, Yao sangat penting, lebih penting daripada hidupku. Saya akan selalu memperlakukannya dengan sikap terbaik dan tidak akan pernah mengecewakannya. Tapi, status sangat penting bagi Fuyu. Luan berkata, saat itu, ketika Fuyu mengetahui bahwa aku bersama Yao, dia tidak mau melakukan kontak apapun denganku. Kemudian, dia mengalah dan mengatakan bahwa saya mengambil inisiatif untuk meminta kembalinya Fuyu menggunakan status saya. Ketujuh wanita itu semuanya setuju dengan saya. Yao kaget saat mendengar ini, dan dia buru-buru menatap Luan. Faktanya, bukan itu masalahnya. Saat itu, setelah Fuyu menyelamatkan Luan, tujuh wanitalah yang berinisiatif meminta kembalinya Fuyu, bukan Luan. Fuyu butuh status. Dia tidak salah. Apa yang Fuyu katakan hari ini adalah apa yang pantas dia dapatkan. Saya tidak menjelaskannya kepada publik, jadi ditunda hingga hari ini, kata Luan. Ayah mertua dan ibu mertua, tolong jangan salahkan Fuyu. Ini semua salahku. Yuan dan Jun memandang Luan. Mata mereka sangat rumit. Mereka tidak pernah menyangka saat ini, Luan masih akan melindungi Fuyu dan mengambil semua tanggung jawab sendirian. Tolong jangan salahkan Yao. Luan melanjutkan, setelah mengetahui masalah ini, dia sangat malu dan kesakitan. Jika ayah mertua dan ibu mertua ingin menghukum seseorang, mereka hanya bisa menghukum saya. Yuan menatap Luan dengan tajam. Emosinya yang berfluktuasi membuat kekuatan di tubuhnya tidak stabil. Auranya meluap dan menutupi tubuh Luan, memberikan banyak tekanan pada Luan. Namun meski begitu, sepasang mata gelap Luan tidak berubah. Dia memandang mereka berdua dengan sangat tenang. Dari awal hingga akhir, meskipun Luan mengambil semua tanggung jawab, ekspresinya tidak meminta maaf. Jelas sekali, dia datang ke sini untuk mengakui kesalahannya hanya untuk membuat Yuan dan Jun bahagia. Mengenai benar dan salahnya, dia tidak peduli. Dia bahkan tidak berpikir bahwa dia salah. Bagaimana mungkin Yuan dan Jun tidak memahami hal ini? Hukuman. Ukul Luan. Atau bunuh Luan. Mereka tidak bisa membunuh Luan. Mereka bahkan tidak boleh memukul Luan di depan umum. Bagaimanapun, Fuyu baru saja mengatakan bahwa Luan adalah suaminya. Jika mereka memukul Luan di depan umum, itu akan menjadi tamparan bagi seluruh wajah klan Fu. Apa gunanya memukul Luan secara pribadi di Sengoku? Hanya untuk melampiaskan amarah mereka. Mungkin saja bagi orang lain, tapi Yuan dan Jun tidak akan melakukan itu. Meski keduanya marah, emosi mereka tidak bisa dikendalikan. Memukul seseorang tidak akan menyelesaikan apapun. Dengan kata lain, tidak mungkin kamu mengubah status istrimu. Suara Yuan sangat pelan saat dia bertanya dengan serius. Itu benar. Ini adalah tujuan paling mendasarnya. Dia tidak ingin putrinya kalah dengan Fuyu. Dia tidak ingin Sengoku malu. Mustahil. Luan tidak ragu-ragu dan berkata langsung. Yuan memandang Luan dan bertanya lagi, aku tidak peduli dengan wanita lain. Aku hanya ingin kamu mengubah status Xiaoyao menjadi istrimu. Hati Luan menegang, tapi dia hanya bisa berkata lagi, aku tidak bisa melakukan itu. Yuan dan Jun menatap Luan dengan tajam. Jelas sekali bahwa jawaban Luan membuat mereka sangat tidak senang. Itu membuat ide terbaik yang mereka pikirkan sepanjang sore itu hilang sama sekali. Luan adalah suaminya. Menurut aturan dunia, dia bisa mengambil keputusan sendiri. Dia tidak memerlukan persetujuan Fuyu. Namun, Luan tidak setuju, yang membuat mereka semakin marah. Lalu kenapa kamu ada di sini? Yuan langsung bertanya. Dia bahkan tidak bisa menahan amarahnya. Apakah kamu ingin membuat kami marah lagi? Saya tidak berani. Luan memandang keduanya dan berkata dengan tulus, saya tidak dapat mengubah situasi saat ini, tetapi saya tidak ingin membuat ayah mertua dan ibu mertua marah. Saya berani berjanji bahwa saya tidak akan pernah mengecewakan Yao, dan saya berani berjanji bahwa saya tidak akan membiarkan Yao dianiaya. Saya tahu masalah ini berdampak pada reputasi Sengoku, namun saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Sengoku memulihkan reputasinya. Saya akan membiarkan orang luar melihat sikap saya terhadap Yao dan Sengoku. Mendengar perkataan Luan, Yuan menarik nafas dalam-dalam dan menatap Jun. Jun juga melihat ke arah Yuan. Meskipun mata mereka dipenuhi amarah, kata-kata Luan benar-benar menenangkan mereka. Bukan karena tuntutan mereka terlalu rendah dan mudah dibujuk. Itu karena ketika semuanya terjadi saat itu, mereka sudah melampiaskan seluruh amarahnya. Pada saat itu, mereka sudah meramalkan bahwa hari seperti itu akan tiba. Mereka bahkan mengira itu akan terjadi dalam waktu dekat. Mereka tidak menyangka hal itu akan berlarut-larut hingga sekarang. Ketika keduanya hampir melupakan masalah ini, tiba-tiba hal itu diangkat. Semua orang mengetahuinya, dan mereka berdua merasa malu. Keduanya memandang Yao, putri mereka. Yao tidak berbicara dari awal sampai akhir, tetapi mereka dapat melihat bahwa Yao mempunyai banyak hal untuk dikatakan. Dia terlihat sangat kesusahan. Lupakan. Putri mereka telah memilih kebahagiaannya sendiri. Saat itu, putri mereka hampir mendapat masalah ketika dia kabur dari rumah. Kini setelah putri mereka menemukan kebahagiaannya sendiri, mereka tidak ingin menjadi pihak yang menghancurkan kebahagiaan putri mereka. Mereka hanya bisa menyalahkan takdir. Bagaimana putri mereka bisa jatuh cinta pada Luan, dan orang yang sama dengan Fuyu. Dunia tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang menyangka Sengoku akan bertemu dengan klan Fu sedemikian rupa. Yuan menarik nafas dalam-dalam. Tidak peduli betapa marahnya dia, dia menelannya dan tidak terus memikirkan masalah ini. Dia memandang istrinya. Jun mengerti dan mengangkat tangannya. Cahaya pelangi muncul di tangannya, dan sebuah tanda muncul di tangannya. Ini adalah token Master Ilahi. Jun memandang Luan dan berkata dengan serius. 3.199 Token Guru Ilahi Luan melihat tanda di tangan Permaisuri Surgawi. Itu tidak besar atau kecil, dan dari segi ukurannya, tidak ada bedanya dengan token biasa. Token ini seluruhnya berwarna putih, dan hanya ada satu kata di atasnya, abadi. Kata, Immortal, memiliki tujuh warna, tapi tidak berlebihan. Itu adalah warna yang terbenam di kedalaman, dan bersinar dari dalam keluar. Bagian dalam token Master Ilahi dipenuhi dengan kiabadi yang kaya, dan secara perlahan dan damai dipancarkan keluar. Seluruh token memancarkan cahaya redup, dan semi-transparan. Lebih penting lagi, selain kata, Immortal, tidak ada pola sama sekali pada token tersebut, juga tidak ada gambar lain. Itu sangat bersih, seperti permata alami. Permaisuri Surgawi menyerahkan token Master Ilahi kepada Luan. Luan mengambilnya dan meletakkannya di tangannya. Dia langsung merasakan sensasi dingin dan halus. Di seluruh Sengoku, hanya ada dua token Master Ilahi, dan itu ada di tangan kita berdua. Permaisuri Surgawi memandang Luan, menarik napas ringan, dan berkata, dengan token Master Ilahi ini, semua yang Anda katakan dan lakukan sudah cukup untuk mewakili Sengoku. Saya berharap ketika Anda pergi ke planet lain, Anda akan membawa kemuliaan bagi Sengoku ketika Anda berinteraksi dengan peradaban lain, dan tidak mempermalukan Sengoku. Ya, kata Luan dengan serius. Saya akan mengingat. Ceritakan kepada kami sebanyak mungkin tentang apa yang Anda temui di luar, kata Yuan dengan suara yang dalam. Saat ini, negara-negara berperang tidak tahu apa-apa tentang situasi di luar planet ini, dan kami sangat membutuhkan informasi. Ya, kata Luan lagi. Setelah menjelaskan hal-hal penting, Yuan dan Jun masih marah. Setidaknya untuk saat ini, mereka masih belum ingin bertemu Luan. Mereka berdua tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Luan. Mereka hanya mengucapkan beberapa patah kata kepada putri mereka, dan bahkan tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada Luan, mereka segera mengaktifkan susunan teleportasi dan pergi. Setelah Guru Ilahi dan Permaisuri Surgawi pergi, hanya Luan dan Yao yang tersisa di halaman. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berbalik menghadap Yao. Sebenarnya, dibandingkan menjelaskan kepada Guru Ilahi dan Permaisuri Surgawi, dia perlu menjelaskan lebih banyak kepada Yao. Apakah kamu sangat kecewa? Luan memandang istrinya dan bertanya dengan lembut. Tidak, Yao memperlihatkan senyuman lembut dan dangkal, dan berkata, Aku sudah sangat senang berada di sisimu. Terlebih lagi, aku tahu betapa kamu peduli padaku. Meski Luan hanya mencintai Fuyu, hal-hal yang telah dia lakukan untuk Yao di masa lalu, hingga dia bahkan tidak ragu untuk menyerahkan nyawanya, membuat Yao merasa itu sudah cukup. Luan memeluk Yao, menggunakan pelukannya sebagai permintaan maaf. Setelah sekian lama, dia juga meninggalkan alam Surgawi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, di malam hari, Fuyu akan kembali ke garis depan dalam tiga hari, dan kemungkinan besar dia akan datang malam ini untuk menjemput Luan dan pergi. Selama sekitar satu hari ini, ketujuh wanita itu melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk Luan, seperti pil obat, senjata, peralatan pertahanan, dan sebagainya. Bagaimanapun, pergi ke planet lain pada dasarnya berbeda dengan pergi ke planet abadi. Komposisi planet yang berbeda juga sangat berbeda. Bahkan bisa menggemparkan dunia. Dia harus cepat beradaptasi dengan lingkungan, dan jika terjadi pertempuran, kecuali Luan bisa menang atau melarikan diri, begitu dia dirugikan, tidak akan ada bala bantuan, dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Cincin spasial Luan penuh dengan benda. Tentu saja dia tidak menolak. Meskipun dia mungkin tidak bisa menggunakan semuanya, melakukan hal itu setidaknya akan membuat ketujuh wanita itu merasa lebih nyaman. Luan juga sedang membuat persiapan. Ia beristirahat sepanjang hari untuk memastikan tubuh dan kesadarannya dalam kondisi prima. Setelah beristirahat, dia terus-menerus merangkum pengalaman pertempurannya selama bertahun-tahun untuk memastikan bahwa dia berpikiran jernih. Selama waktu ini, Liu Yi juga mengajari Luan banyak kata. Meskipun planet dan peradaban yang berbeda pasti berbeda, dari sudut pandang Liu Yi, dari sudut pandang sifat manusia, semua orang suka dipuji, dan tidak ada salahnya memuji orang lain. Tentu saja, dia juga harus mengendalikan dirinya sampai batas tertentu. Memuji terlalu banyak akan merusak citra klan Hachiko dan Semoku. Yang terpenting, dia harus berhati-hati dengan perkataan dan tindakannya. Setiap kalimat harus dipertimbangkan dengan cermat dalam kesadarannya. Bagaimanapun, dia sedang menghadapi peradaban asing, dan tidak ada yang tahu kalimat mana yang akan menyentuh area terlarang peradaban pihak lain. Negosiasi semacam ini akan langsung berantakan. Setelah langit menjadi gelap, Luan dan ketujuh wanita berkumpul di lantai atas pavilion pusat, menunggu kedatangan Fuyu. Mereka juga ingin mengirim Luan pergi pada akhirnya. Meskipun Luan akan segera kembali, meskipun Luan sedang melakukan pekerjaan logistik, ketujuh wanita itu masih terlalu gugup untuk menjalankan misi di planet lain untuk pertama kalinya. Dibandingkan dengan ketujuh wanita itu, suasana hati Luan sangat santai, dan dia terus tersenyum dan menghibur ketujuh wanita itu. Benar saja, menjelang tengah malam, tiba-tiba terjadi gejolak spasial di dalam kantor, disusul sesosok tubuh yang muncul begitu saja. Itu tidak lain adalah Fuyu. Melihat kedatangan Fuyu, ketujuh wanita itu berdiri dan berkata serempak, nyonya. Fuyu berkata bahwa tidak perlu memberi hormat, tetapi ketujuh wanita itu tahu bahwa mereka harus menunjukkan sikap dan menyapanya. Fuyu memandang ketujuh wanita itu, lalu menatap Luan, yang juga berdiri dan berjalan ke arahnya. Suami, Fuyu memandang Luan dan berkata, kita harus pergi. Oke. Luan mengangguk, memandang ketujuh wanita itu, dan berkata, jangan khawatir, aku pasti akan baik-baik saja. Tetaplah di rumah dan tunggu aku kembali. Ketujuh wanita itu mengangguk, namun kekhawatiran di mata mereka tidak berkurang. Fuyu memandang ketujuh wanita itu, matanya yang berbintang berkedip-kedip, dan dia berkata dengan lembut, aku akan kembali dalam tujuh hari. Ketujuh wanita itu kaget mendengarnya, namun mereka langsung gembira. Nyonya secara pribadi telah mengatakan ini, jadi setidaknya mereka memiliki keyakinan di hati mereka. Baik nyonya, ketujuh wanita itu langsung berkata. Fuyu tidak berkata apa-apa, dan segera mengubah koordinat spasial di sekelilingnya, menyelimuti Luan yang berada di sampingnya. Lalu, kedua sosok itu langsung menghilang. Setelah keduanya menghilang, hati ketujuh wanita itu menegang, dan mereka tiba-tiba merasakan perasaan tidak berbobot dan hampa. Suami mereka sudah berangkat ke planet lain. Di tengah rasa khawatir, ketujuh wanita tersebut juga merasa suaminya semakin menjauh dari mereka. Terutama ke enam wanita tersebut, selain Yao, yang lambat laun merasa bahwa mereka tidak berasal dari dunia yang sama. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Di bima sakti, di antara planet-planet yang tak terhitung jumlahnya. Di tempat yang sangat jauh dari planet abadi, dan bahkan dari aliran bintang tempat planet abadi berada, di galaksi yang lebih tidak mencolok di aliran bintang, terdapat planet cincin yang sangat biasa yang bergerak mengelilingi bintang leluhur. Dan di planet biasa ini, markas garis depan Klan Fu ditempatkan. Ada banyak bangunan, dan dibangun langsung di permukaan planet. Ini bukan karena Fuyu meremehkan musuh, tetapi karena jika musuh benar-benar bisa datang ke planet ini, mereka pasti sudah melakukan penelitian, dan tidak mungkin mereka menemukannya secara kebetulan. Di bima sakti yang luas, bahkan planet abadi pun tidak berarti apa-apa seperti setitik debu, apalagi planet ini. Hanya ada sedikit bentuk kehidupan di aliran bintang ini, dan kebanyakan dari mereka adalah bentuk kehidupan tingkat rendah yang belum pernah dieksplorasi oleh orang luar. Saat ini, di tengah bangunan, di lantai atas pavilion pusat, tidak ada satu orang pun di ruangan besar itu. Namun tiba-tiba, terjadi fluktuasi spasial, dan dua sosok muncul dari udara tipis. Mereka adalah Fuyu dan Luan. Luan baru saja ke kamar Fuyu, dan ruangan itu dikelilingi tembok, jadi dia tidak bisa melihat pemandangan di luar. Tapi kantor besar ini berbeda, dan bahkan lebih besar dari kamar Liu Yi. Dinding di semua sisinya transparan, dan hampir tidak ada penghalang, sehingga dia bisa melihat dunia luar dengan jelas. Semua bangunan di luar bisa dilihat, tapi tidak diragukan lagi, Luan lebih tertarik pada pemandangan Bima Sakti. Selama pertempuran tiga hari lalu, Luan belum bisa tenang dan menikmati pemandangan bintang lainnya. Tapi sekarang, Luan punya kemampuan untuk melakukannya. Cahaya bersinar dari jauh, dan itu jauh lebih lemah daripada cahaya siang hari di planet abadi. Cuacanya seperti mendung, tapi cukup untuk melihat pemandangan dengan jelas. Bangunannya bergaya klan Fu, tetapi tanah yang lebih jauh pada dasarnya tandus, tanpa tumbuhan atau air. Itu semua bebatuan, bahkan ada banyak pasir dan batu. Tapi sepertinya tidak ada angin di planet ini, dan sangat sepi. Ini adalah tempat di mana suamiku datang terakhir kali. Fuyu memandang Luan dan berkata, ini juga markas garis depan klan Fu. Ini kantorku. Luan menganggup dengan serius dan melihat sekeliling ruangan. Disinilah Fuyu biasanya menangani urusannya. Meski ini pertama kalinya dia kesini, dia merasa sangat familiar dengannya. Saya sudah menyebarkan berita bahwa suami saya meninggalkan planet abadi. Klan Ling seharusnya menerima berita itu. Fuyu berkata, suamiku dapat mengingat koordinat spasial tempat ini. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, kamu dapat datang kesini untuk mencariku. Luan sangat ingin melakukannya, tetapi istrinya tidak mengatakan apa-apa, jadi dia tidak melepaskan persepsi spasialnya. Karena istrinya menyetujuinya, ia langsung teringat koordinat spasial tempat tersebut. Saat ini, Fuyu berbalik dan berjalan ke sisi dinding transparan, dan Luan mengikutinya. Segera, mereka berdua berjalan ke tepi, dan mereka bisa melihat bangunan di sisi ini dengan lebih jelas. Sebentar lagi, aku akan memberikan target misi pertamamu pada suamiku, kata Fuyu lembut. Tetapi sebelum itu, ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi. 3.200 Setelah mendengar ini, Luan menoleh untuk melihat Fuyu dan berkata, lanjutkan. 100.000 tahun yang lalu, dalam perang 900.000 tahun, kedua galaksi memiliki nama masing-masing. Fuyu berkata dengan lembut, musuh menyebut galaksi kita sendiri sebagai, galaksi semoku, atau disingkat, galaksi abadi. Galaksi musuh secara kolektif disebut sebagai, galaksi roh, galaksi kematian, atau sekadar, galaksi roh, atau, galaksi kematian, oleh semua makhluk hidup di pihak kita. Luan mengangguk. Penamaan ini memang sangat lugas, dan cukup menunjukkan bahwa kedua galaksi saling mengenali. Namun, galaksi kita sekarang dikuasai oleh Gunung Dewa Langit dan Klan Hachiko. Meskipun sebagian besar ras roh masih menyebut kita, galaksi abadi, banyak yang telah mengubahnya menjadi, galaksi surgawi, dan tren ini semakin besar dan besar. Fuyu melanjutkan, di galaksi kita, sebagian besar kehidupan dan peradaban masih menyebut kita, galaksi abadi. Bagaimanapun, baik Gunung Dewa Langit maupun Klan Hachiko hanya memiliki sedikit interaksi dengan mereka. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, mereka masih tetap menghormati Sengoku. Setelah mendengar ini, Luan mengerti sebagian dari maksud Fuyu. Sampai saat ini, sebagian besar galaksi bahkan tidak mengetahui bahwa Sengoku telah mengalami kemunduran, apalagi planet abadi telah dikuasai oleh Gunung Dewa Langit. Bahkan mereka yang mengetahui hal ini baru diberitahu setelah Klan Hachiko pergi ke sana dalam beberapa tahun terakhir. Fuyu berkata, tidak mudah mengubah persepsi berusia jutaan tahun. Klan Hachiko telah ditolak oleh banyak peradaban. Mereka semua menganggap empat ras besar yang dipimpin oleh Sengoku adalah ras ortodoks, sehingga hanya sebagian kecil dari mereka yang bersedia bergabung dalam aliansi tersebut. Meski kebanyakan dari mereka tidak berani menunjukkan permusuhan, mereka juga tidak mau bekerja sama. Ada juga beberapa peradaban ekstrim yang menyatakan permusuhan yang kuat terhadap Klan Hachiko. Sangat sulit untuk melakukan sesuatu. Luan menarik nafas dalam-dalam dan sedikit mengernyit. Memang sangat merepotkan ketika pikiran seseorang sudah mengakar kuat. Lalu apa yang harus aku lakukan? Luan bertanya, gunakan token master abadi untuk mewakili negara berperang secara langsung. Itu benar. Fuyu berkata, meskipun Anda dan saya adalah suami istri, tetapi kepada dunia luar, Anda harus memberitahu mereka bahwa kami tidak memiliki hubungan langsung dengan kekuatan apapun. Anda dapat memberitahu orang lain bahwa Yao dan saya adalah suami istri, tetapi pada saat yang sama, Anda harus mengumumkan bahwa Anda adalah orang mandiri yang tidak dibatasi oleh Klan Hachiko dan Sengoku. Hanya dengan cara ini kita dapat menarik garis yang jelas di antara kita dan membuat negosiasi lebih mudah untuk dilanjutkan. Luan berpikir sejenak dan segera mengerti maksud Fuyu. Jika dia mewakili Klan Hachiko, orang lain akan mengira Klan Hachiko yang memaksa Sengoku melakukan hal tersebut. Jika dia mewakili Sengoku, darah Klan Hachiko di tubuhnya mungkin akan merusak reputasi Sengoku. Namun, tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwa orang yang memegang token master abadi hanyalah seorang pembawa pesan sederhana. Beritahu mereka bahwa Sengoku sudah bekerja sama dengan Klan Hachiko. Bergabung dengan aliansi Klan Hachiko berarti bergabung dengan aliansi Sengoku, dan kita akan berjuang untuk galaksi bersama-sama seperti perang sebelumnya, kata Fuyu. Luan mengangguk, tapi setelah berpikir sejenak, dia bertanya, bagaimana jika mereka masih tidak setuju? Maka kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Suara Fuyu berubah sedikit dingin ketika dia berkata, selama masa perang, mereka tidak berhak berpartisipasi atau tidak. Jika tempat-tempat yang pernah kamu kunjungi masih menolak untuk bergabung dengan aliansi, Klan Hachiko akan melakukannya. Memaksa mereka untuk melakukannya. Jika mereka masih melawan, bunuh mereka. Luan memandang istrinya, dia tahu apa yang dikatakannya masuk akal. Dalam perang galaksi, kejayaan seseorang dibagi, dan kerugiannya dibagi. Jika mereka tidak berpartisipasi dalam perang, setelah perang dimenangkan, itu sama dengan mendapatkan sesuatu tanpa mengambil risiko apapun, dan orang yang meninggal akan sangat enggan. Perekrutan paksa diperlukan dalam perang, terutama ketika tidak ada yang bisa menghindarinya. Baiklah saya mengerti. Luan mengangguk. Misi ini akan dimulai dengan beberapa peradaban yang lebih kecil. Fuyu berkata, Suamiku, pertama-tama kamu harus mengumpulkan pengalaman dalam berkomunikasi dengan mereka. Setelah kamu mengenal mereka, aku akan menyerahkan peradaban yang lebih besar kepadamu. Oke. Cahaya biru mengalir di ujung jari Fuyu, dan segera, sebuah buku informasi muncul di udara dan terbang menuju Luan. Luan mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan membukanya. Terdapat informasi tentang lima planet yang tertulis di dalamnya, termasuk lokasi planet, peta planet, dan beberapa ciri penting peradaban. Dengan informasi ini setidaknya bisa menjamin bahwa Luan tidak akan menyentuh area terlarang peradaban lain, yang akan sangat bermanfaat untuk negosiasi. Tidak hanya itu, ada juga potret dan pengenalan detail spesies penguasa di lima planet tersebut. Meskipun bukunya tidak tampak tipis, hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat bagi ahli tingkat surga untuk membacanya sekali, dan mereka bahkan dapat menghafalkannya sepenuhnya. Suamiku, kamu bisa memesan lima planet sesuka hati dan memilih mana yang akan dituju terlebih dahulu. Fuyu berkata, bangunan berbentuk oval di depan adalah istana teleportasi. Jika Anda memilih untuk pergi nanti, biarkan orang di dalam mengaktifkan susunan teleportasi untuk Anda. Luan menganggup dan melihat ke kompleks bangunan di depannya. Saat ini, sudah banyak orang berkumpul di jalan kosong di kompleks gedung. Mereka semua mengangkat kepala dan melihat ke pavilion pusat, tempat Luan dan Fuyu berdiri. Biji di dinding dapat dikontrol, dan Fuyu dapat dengan bebas membuka atau menutupnya. Pada saat ini, itu terbuka, dan sosok keduanya yang berdiri berdampingan secara alami terlihat jelas oleh banyak anggota klan Fu. Inilah alasan mengapa Fuyu berdiri di sini. Fuyu adalah orang yang sangat sombong dan menyendiri. Dia tidak ingin dengan sengaja membawa Luan ke depan semua orang untuk memperkenalkannya, dan itu juga tidak perlu dilakukan. Luan adalah suaminya, dan tidak perlu banyak bicara untuk menunjukkan bahwa dia pantas dihormati. Luan membuka informasi di tangannya, dan seperti yang diharapkan, dia dengan cepat selesai membaca isinya dan menghafalnya dalam pikirannya. Di antara spesies penguasa di lima planet, dua di antaranya memiliki tubuh yang mirip dengan manusia, sedangkan tiga lainnya sangat berbeda. Setiap planet memiliki ahli tingkat surga, tetapi menurut informasi di buku, jumlahnya tidak lebih dari dua. Setelah berpikir sejenak, Luan berkata, saya akan pergi ke planet Muhe dulu. Fuyu mengangguk ringan, spesies penguasa planet Muhe mirip dengan manusia. Memilih spesies serupa sebagai titik awal memang akan lebih nyaman. Dia berkata, sebelum suami saya pergi, izinkan saya mengingatkan Anda tentang satu hal. Kerjasama tersebut mungkin tidak dapat diselesaikan dengan cepat, dan mungkin masih banyak masalah lainnya. Suami saya harus memiliki tingkat kesabaran tertentu, namun jangan terlalu toleran. Saya tidak akan pergi selama beberapa hari ke depan, dan saya akan menunggu kabar dari suami saya. Baiklah, Luan mengangguk dan berkata dengan serius, saya akan melakukan yang terbaik. Fuyu mengungkapkan senyuman indah dan mengangkat tangannya. Segera, dinding di depannya terbuka membentuk sebuah pintu. Luan tidak ragu-ragu dan segera terbang menuju aula berbentuk oval di bawah. Di luar pavilion pusat, semua orang terkejut saat melihat Luan keluar. Mereka menatap Luan dengan cermat saat mereka melihatnya tiba di aula teleportasi. Orang yang menjaga pintu masuk aula juga kaget dan gugup saat melihat Luan. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Mudalu. Luan membalas dengan menangkupkan tangannya dan berkata, saya ingin pergi ke planet Muhe. Orang tersebut terkejut ketika mendengar ini. Dia menatap Tuan Muda di lantai paling atas pavilion pusat. Dia tahu bahwa Tuan Muda pasti telah memberikan izin, jadi dia tidak bertanya dan langsung berkata, baiklah, silakan ikuti saya, Tuan Mudalu. Saat dia berbicara, dia berjalan ke aula teleportasi dan sampai ke ruang kosong. Dia mengangkat tangannya dan membuka gerbang air surgawi. Tuan Muda Lu, sudah siap. Orang itu memandang Luan dan berkata, Terima kasih. Luan menangkupkan tangannya dan melihat ke gerbang air surgawi di depannya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan matanya yang gelap menjadi semakin dalam. Tanpa ragu, dia memasuki gerbang. Suara mendesing. Sosok Luan menghilang dari planet ini. Dia bahkan meninggalkan aliran bintang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Berita Luan meninggalkan planet abadi disebarluaskan oleh klan Fu atas permintaan Fuyu. Hanya dalam dua hari, semua orang di aliansi mengetahuinya. Tidak aneh jika Luan ikut berperang. Bagaimanapun, dia sudah menjadi ahli alam surga. Namun, kabar mendadak ini tetap menjadi fokus perhatian semua orang. Mau bagaimana lagi? Fuyu terlalu mempesona. Suami Fuyu tidak mungkin tidak merasa iri. Itu juga karena klan roh di galaksi abadi tidak mungkin tidak mendengar berita ini. Personel intelijen dari berbagai klan tahu bahwa para petinggi sangat mengkhawatirkan keberadaan Luan. Mereka segera melapor ke markas di spirit galaksi. Klan Huo secara alami menerima berita ini secepat mungkin. Pada saat ini, di planet tempat klan Huo berada di galaksi roh, sebuah sosok tiba-tiba muncul di luar aula utama. Wajahnya sangat suram. Itu tidak lain adalah Huo Lue. Wajahnya sangat suram. Meski ekspresinya tidak banyak berubah, itu menimbulkan perasaan yang sangat menyeramkan. Semua orang di luar aula utama segera menoleh untuk melihat ke arah Huo Lue. Banyak dari mereka yang tahu mengapa suasana hati Huo Lue sedang buruk. Tentu saja, itu karena misinya gagal. Rekor tidak melewatkan satu misi pun akhirnya dipecahkan. Terima kasih telah menonton!